LEDAKAN Formasi space array meredup, dan nyala api yang mengerikan meledak di penghalang formasi space array. Nyala api langsung menelan penghalang susunan spasial dan tanah, bahkan membakar penghalang dan tanah. Langkah kelima Pada titik ini, langkah kelima berakhir. Di sisi lain, tubuh Mingze yang bersandar ke belakang mengandalkan penghalang susunan spasial untuk meluncur ke bawah dengan cepat. Pada akhirnya, dia duduk di tanah. Jurus kelima, Fajar, tidak mengenai tubuh Mingze, namun Mingze tidak melawan sama sekali. Jika pukulan ini tidak mengenai penghalang tetapi wajahnya, dia tidak akan bereaksi dan akan terkena. Alam surga berada pada level yang sama, yang berarti Luan memenuhi syarat untuk menyakiti Mingze. Bahkan dengan kekuatan sejati Mingze, dia tidak akan mampu menahan pukulan ini, apalagi kekuatan yang dia tunjukkan. Pukulan ini pasti mampu mengalahkan Mingze hingga tak bisa dikenali lagi, bahkan mungkin saja apinya akan mengalir ke tengkoraknya melalui celah dan retakan di mata, hidung, dan mulutnya. Ketika hal itu terjadi, bahkan seorang ahli tahap Raja Surgawi mungkin tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Tanpa ahli rilem Raja Surgawi, dia pasti akan mati. Terlebih lagi, meskipun pukulan Dai Break menghasilkan suara dan kekuatan yang begitu keras, namun tidak langsung membangunkan Mingze. Sebaliknya, setelah satu setengah napas, Mingze tiba-tiba membuka matanya. Kedelapan yang menyelimuti lautan kesadarannya dan di depan matanya lenyap sama sekali. Mingze duduk dari tanah karena terkejut, tapi Luan sudah mundur tiga meter dan tidak menyerang lagi. Waktu satu setengah napas sudah cukup bagi ahli alam surga manapun untuk membunuh Mingze, apalagi Luan. Tubuh Mingze bergetar hebat. Dia dengan panik mengerahkan kekuatannya untuk bertahan dan menyerang, tetapi ketika dia melihat lautan api di atas kepalanya dan di sekelilingnya, dia langsung terpana. Dia segera membeku di tempatnya dan berhenti mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Ini karena, dia tidak tahu bagaimana api ini terbentuk. Namun, dia sangat jelas bahwa Luan punya cukup waktu untuk melepaskan lautan api untuk membunuhnya. Mingze menarik napas dalam-dalam dan menyebarkan seluruh kekuatannya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Luan dan berkata dengan suara berat, Terima kasih atas bimbinganmu. Aku kalah. Saat dia mengatakan itu, dunia menjadi sunyi. Bahkan angin kencang telah hilang. Semua orang di luar susunan spasial menyaksikan pemandangan ini dengan tenang. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak punya waktu untuk terkejut. Benar sekali, itu terlalu cepat. Kurang dari dua napas yang lalu, mereka masih memikirkan apakah Luan akan memenangkan pertempuran ini. Tetapi dalam sekejap, Mingze telah jatuh, seolah-olah dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Luan menang begitu saja, tanpa susah payah, seolah-olah kemenangan tidak layak untuk disebutkan. Setelah mendengar lawannya mengaku kalah, Luan sangat menghormati lawannya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih telah mengizinkanku menang. Setelah itu, keduanya tidak bertahan lama dalam susunan spasial. Pertarungan ini tidak memerlukan panduan apapun, jadi keduanya meninggalkan susunan spasial. Setelah terbang keluar dari susunan luar angkasa, sosok Mingze langsung menghilang. Pada saat yang sama, dia muncul kembali di antara suku Yansing, di belakang utusan Sage Yansing. Utusan Suci, suara Mingze terdengar berat dan mencela diri sendiri. Saya telah mempermalukan ras saya. Melihat penampilan Mingze yang berat dan bahkan tertekan, utusan Suci Yansing merasa sangat tidak berdaya dan tertekan. Mingze tidak bodoh. Dia tahu bahwa Luan baru saja menggunakan kemampuannya yang sebenarnya untuk bertarung dengannya. Namun, saat lawannya menggunakan kekuatan aslinya, dia dikalahkan hanya dalam lima gerakan. Faktanya, luka Luan belum juga sembuh. Kidan darahnya hanya sedikit tenang, dan dia masih berhasil menang dalam lima gerakan dengan tubuhnya yang terluka parah. Ukulan seperti itu terlalu berat. Tapi, jika itu orang lain, apa yang bisa mereka lakukan? Serangan barusan tampak sederhana, tetapi hanya dalam lima gerakan, Luan menggunakan pertarungan psikologis dan serangan kesadaran spiritual secara ekstrim. Bahkan guru abadi, permaisuri abadi, dan utusan Suci Yansing tidak dapat memikirkan langkah yang lebih sempurna. Satu demi satu gerakan, itu bisa disebut serangan pengajaran yang sempurna. Pada gerakan pertama, dia berinisiatif membuka lengan Mingze dan menjauhkannya dari tubuhnya. Pada gerakan kedua, dia melepaskan es, memaksa tangan kanan Mingze menghindar. Jadi, tangan kiri Luan mendapat keuntungan dalam melakukan gerakan pertama, menyebabkan tangan kanan Mingze kehilangan efeknya dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat yang sama, karena alasan psikologis, Mingze harus menggunakan tangan kirinya untuk mendorong tangan kanan Luan menjauh, sejauh mungkin dari kepalanya. Pada gerakan ketiga, dia menggunakan tangan kirinya untuk memegang belati es yang mendalam dan menebaskannya ke mata Mingze. Yang terpenting adalah langkah ketiga ini, bisa disebut keajaiban. Jika tidak melihat hasilnya, sebenarnya ada banyak cara untuk menyerang pada langkah ketiga. Tangan kirinya yang bebas mampu menusuk tubuh Mingze. Lagi pula, sebagai inti dari kekuatan anggota tubuh, batang tubuh tidak bisa langsung mundur seperti kepala dan pasti akan terkena pukulan. Ini juga merupakan pilihan yang akan diambil kebanyakan orang, dan sejumlah kecil orang akan mengincar leher Mingze. Karena leher terhubung dengan batang tubuh, sangat sulit juga untuk mundur. Setelah tenggorokannya disayat, kemungkinan besar cederanya akan lebih serius daripada batang tubuh. Namun, Luan memilih satu-satunya serangan yang bisa dihindari lawannya. Apakah Luan bodoh? Tentu saja tidak. Dia sepertinya telah kehilangan kesempatan untuk melakukan langkah pertama, tetapi dia langsung menang. Seperti kata pepatah, sehelai daun mengaburkan mata. Ketika belati itu berjarak kurang dari setengah inci dari mata Mingze, bahkan jika Mingze melebarkan matanya, penglihatannya akan terhalang sepenuhnya. Yang bisa dia lihat hanyalah bila belatinya, dan itu sangat buram. Karena kecepatan pedangnya terlalu cepat, Mingze masih memperhatikan gerakan Luan. Mustahil baginya untuk segera fokus pada pedang yang berada begitu dekat dengan matanya. Belum lagi Mingze ingin memejamkan mata karena takut dan gugup. Oleh karena itu, ia berusaha keras untuk membuka matanya, namun kenyataannya, ia hanya berhasil membuka separuh matanya. Tak hanya itu, belati misterius itu berjarak kurang dari setengah inci dari matanya. Itu terlalu dekat, udara dingin yang dikeluarkan oleh Deep Eyes langsung menyerang matanya, dan matanya tidak memiliki kemampuan bertahan. Udara dingin seakan langsung membekukan matanya. Rasa dingin langsung menjalar ke dahi, hidung, dan sudut kiri dan kanan matanya. Lebih penting lagi, hawa dingin langsung menyerang kedalaman matanya dan mempengaruhi lautan kesadarannya. Dengan kata lain, penglihatan Mingze kabur dan dia kehilangan kemampuan untuk fokus. Pada saat yang sama, hawa dingin merusak mata dan lautan kesadarannya. Namun bila ginseng misterius itu hanya melewati matanya sesaat. Untuk menangkap keadaan pertempuran dengan cepat, dia tidak punya pilihan selain melebarkan matanya lebih jauh dan menerima semua informasi dari dunia luar. Lautan kesadaran yang terluka menerima semua informasi dari dunia luar. Itu setara dengan membuka pintu rumah dengan tembok rusak dan menerima segala sesuatu dari dunia luar tanpa pertahanan apapun. Dan apa yang diterima Mingze bukanlah informasi berguna, tapi serangan indera ketuhanan Luan. Pintunya terbuka lebar, dan serangan indera ketuhanan Luan tidak terhalang. Bahkan mengambil inisiatif untuk memasuki lautan kesadaran, menyebabkan Mingze langsung terjerumus ke dalam perangkap. Dia sangat terperangkap dalam serangan dan ilusi indera ketuhanan Luan, tenggelam ke dalam jurang gelap dan tidak mampu melepaskan dirinya. Jika pukulan Dai Break tidak meledak di belakang telinga Mingze dan menyebabkan dampak besar pada lautan kesadaran Mingze, Mingze mungkin tidak akan bisa melepaskan diri dari kegelapan. Dan waktu untuk mematahkan ilusi juga karena kemampuan indera ilahi Mingze berada di puncak tingkat surga. Totalnya ada lima gerakan, namun kenyataannya tidak menjadi masalah jika menganggapnya sebagai tiga gerakan. Dari awal hingga akhir, semuanya dilakukan sekaligus. Seolah-olah semuanya sesuai rencana Luan. Mingze tidak hanya kalah, tapi dia juga kalah total. Dia tidak memiliki kesempatan sedikitpun. Hasil seperti ini bahkan lebih sulit diterima daripada kekalahan telak. Itu sangat kejam. Di langit dan bumi, para ahli tingkat surga yang tidak bisa melihat gerakan Luan dipenuhi dengan kebingungan dan keterkejutan. Para ahli tingkat surga yang bisa melihat semua gerakan bahkan lebih terkejut. Karena sejak Mingze jatuh ke tanah, mereka tahu bahwa Luan pasti telah melancarkan serangan indera ketuhanan, dan saat Luan menggunakan serangan indera ketuhanan, belati itu pasti telah menebas di depan mata mereka. Jadi, semakin banyak ahli tingkat surga memikirkan detailnya, semakin terkejut mereka. Dalam aliansi sekte, Wang Yang Cheng mengepalkan tinjunya dan melihat pemandangan itu dengan penuh semangat. Akhirnya, dalam dua pertarungan tersebut, dia melihat penampilan Luan yang benar-benar berusaha sekuat tenaga. Luar biasa. Ini adalah Luan yang pernah bertarung dengannya sebelumnya. Cheng Kuang, Fan Yanche, dan Liang Han tercengang. Setelah sekian lama, mereka menarik nafas dalam-dalam dan berbicara ketika dunia menjadi sangat bising. Suara Liang Han sangat berat saat dia berkata, sekarang aku tahu mengapa pemimpin sekte sangat memuji Luan setelah pertarungan dengannya. Meski hanya lima jurus, itu sudah cukup membuat orang minder. Bahkan hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kata-kata Liang Han membuat dua orang lainnya mengangguk. Fan Yanche berkata, meskipun hanya ada lima gerakan, itu seratus kali lebih seru daripada gabungan semua pertarungan sebelumnya. Mendengar evaluasi ketiga orang tersebut, Wang Yang Cheng juga mengungkapkan senyuman bahagia. Dia awalnya adalah seseorang yang tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Setelah pertempuran, Luan tidak mengizinkannya berbicara tentang proses pertempuran tersebut. Pada saat itu, Luan menggunakan es hitam, luar angkasa, dan banyak kekuatan lainnya, yang membuat Wang Yang Cheng sangat tertahan. Terutama ketika seseorang mempertanyakan kekuatan Luan, dia selalu ingin berbicara tentang keganasan dan keajaiban pertempuran. Sekarang Luan mengambil inisiatif untuk membuat semua orang melihat kekuatannya, Wang Yang Cheng, yang telah terlalu lama tertahan, bahkan menghela nafas panjang dan merasa sangat nyaman. Yang kuat harus dilihat oleh semua orang. 3652 Setelah Luan meninggalkan formasi susunan spasial, dia tidak terbang. Sebaliknya, dia berdiri di tepi formasi susunan seperti sebelumnya. Namun, setelah bertukar pukulan dengan orang-orang dari Sengoku dan orang-orang dari Klan Bintang menyebar, Luan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Terlepas dari apakah teknik abadi King yang kuat atau kekuatan spasial Mingze yang dapat menembus pertahanan fisiknya, dia ingin segera kembali untuk memikirkan bagaimana mereka berdua melakukannya. Meski belum lama dia memberikan petunjuk, empat pertempuran telah berlalu. Yang lebih baik lagi adalah dia terluka. Oleh karena itu, dia punya alasan untuk pergi. Saat dia melihat diskusi yang riuh, peluit, dan sorak-sorai di udara, hati Luan sama sekali tidak berminat untuk merayakan orang-orang ini. Bagi Luan, memenangkan pertarungan di level yang sama adalah hal yang biasa. Tidak ada hal yang membahagiakan. Setelah menunggu beberapa saat, Luan berbicara dengan sangat cepat. Suaranya sangat jelas ketika dia berkata kepada semua orang, Saya terluka. Petunjuk hari ini akan berakhir di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Setelah mengatakan itu, Luan tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memintanya tinggal. Dia segera terbang ke sisi ketujuh wanita itu. Suami. Suami. Ketujuh wanita itu jelas sangat berhati-hati dengan luka Luan. Namun, Luan tersenyum pada ketujuh wanita itu dan berkata, Jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Ayo kembali dan bicara. Tentu saja, ketujuh wanita itu tidak akan menentang keinginan Luan. Segera, Luan dan ketujuh wanita itu pergi dari tengah kerumunan. Segera, mereka menghilang dari pandangan semua orang dan binatang mistis. Setelah Luan pergi, tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Sebagian besar manusia dan makhluk mistis segera berpencar dan kembali ke tempat asalnya. Namun, meski mereka pergi, diskusi tentang dua pertarungan tersebut pasti tidak akan berakhir. Sebaliknya, perbincangan mengenai kedua pertarungan tersebut berlangsung lama. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu atau dua hari. Ada juga sejumlah kecil orang yang tidak berangkat. Beberapa dari mereka awalnya berkultivasi di sana, dan beberapa dari mereka ingin melihat apakah Luan akan kembali. Anggota aliansi surgawi tidak pergi. Bagaimanapun, ini adalah tempat budidaya mereka. Semua orang berkumpul untuk mendiskusikan pertempuran yang baru saja terjadi, termasuk Li Tang dan Yun Bing. Luan dan ketujuh wanita itu pergi, tapi mereka tidak membawa Yun Bing bersama mereka. Yun Bing berada di kam aliansi manusia surga, dan pertarungannya dengan kera bersenjata merah sangat mengejutkan, jadi semua orang memperlakukan Yun Bing dengan sangat hormat. Apalagi Yun Bing adalah wanita yang cantik dan anggun. Tentu saja, semua orang lebih menyukai Yun Bing dan berinisiatif untuk menarik Yun Bing ke dalam diskusi. Hampir semua orang di Celestial Alliance Pandai dalam pertarungan jarak dekat. Setelah berdiskusi, Su He tiba-tiba bertanya kepada Yun Bing, Nona Yun, kamu sangat kuat. Apa pendapatmu tentang pertarungan Master Aliansi barusan? Segera, semua orang melihat ke arah Yun Bing. Yun Bing sedikit terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba itu, tapi dia tidak mengalami demam panggung. Sebaliknya, dia berkata dengan lembut, saya hanya tahu bagaimana menganalisis keuntungan dan kerugian suatu pertempuran. Saya tahu bagaimana menggunakan kemampuan saya untuk menghindari keuntungan musuh dan menyerang kelemahan musuh. Di sisi lain, kemampuan pertarungan jarak dekat Master Aliansi tidak hanya mampu menyerang kelemahan lawan, namun juga mampu menciptakan kelemahan yang bahkan tidak disadari oleh musuh. Selain itu, setiap kali Master Aliansi menyerang, dia dapat memikirkan banyak perubahan pada gerakan berikut. Dengan kemampuan beradaptasi dan kemampuan perhitungan Divine Sense seperti itu, saya tidak bisa memberikan pendapat apapun. Yun Bing mengatakan kebenaran dari lubuk hatinya. Semua orang tahu prinsip memanfaatkan kekuatan dan menghindari kelemahan. Namun, apakah seseorang dapat menggunakan prinsip ini dalam pertempuran dan sejauh mana prinsip ini dapat membuat perbedaan besar? Yun Bing adalah seseorang yang memanfaatkannya dengan sangat baik, tapi betapapun bagusnya dia, dia tidak bisa dibandingkan dengan seseorang yang berinisiatif menciptakan peluang. Inilah perbedaan mendasar. Mendengar perkataan Yun Bing, semua orang mengangguk. Faktanya, mereka semua memiliki perasaan yang sama. Setelah menyaksikan pertarungan Luan, mereka memang telah belajar cara mengaburkan mata lawan dan selanjutnya menyerang Divine Sense musuh. Namun, sangat sulit bagi mereka untuk menciptakan peluang ini. Sekarang, semua orang tahu bahwa metode ini tidak ada gunanya. Tidak, Spirit Rache tidak tahu bahwa itu bisa digunakan dalam pertempuran. Namun, mereka sangat jelas bahwa mereka tidak belajar bagaimana menciptakan peluang sama sekali karena segala sesuatu dalam pertempuran berubah dengan cepat. Apa yang mereka pelajari hanyalah gerakan tetap yang pernah digunakan Luan sebelumnya, dan itu saja. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Aliansi Tripartit, Pavilion Markas Ice Fire Alliance. Setelah Luan dan ketujuh wanita itu kembali, Yao segera merawat luka Luan. Cedera Luan sangat serius. Saat Yao merawat Luan, dia menyadari bahwa lukanya sangat serius bahkan matanya pun sakit. Sebenarnya Luan bisa mengobati dirinya sendiri, tapi dia tahu jika dia tidak membiarkan istrinya merawatnya, istrinya akan lebih khawatir. Dengan enam wanita berdiri di depannya, Luan, yang sedang duduk di kursi, merasa seperti akan mati. Luan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Akhirnya, Yao menyembuhkan luka Luan sepenuhnya. Saat ini, ketujuh wanita itu menghela nafas lega. Bisakah kamu duduk sekarang? Luan berkata sambil tersenyum. Mendengar perkataan Luan, ketujuh wanita itu duduk. Liu Yi mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menyangkas reading star Rache begitu kejam. Tidak, mendengar ini, Luan takut istrinya akan salah paham tentang perlombaan bintang sebar. Dia berkata, itu normal bagi mereka untuk menggunakan gerakan. Selain itu, aku tidak sengaja menghindari telapak tangan itu. Aku sudah menyadari ada sesuatu yang salah, tapi aku tidak tahu gerakan apa itu, jadi aku ingin mencobanya. Sepanjang seluruh proses, pihak lain hanya memiliki niat berperang dan tidak ada permusuhan. Cedera tidak bisa dihindari. Mendengar perkataan suaminya, Liu Yi tahu bahwa suaminya tidak ingin dia terlalu banyak berpikir. Dia mengangguk ringan, tapi pikirannya berbeda dengan pikiran Luan. Baginya, selama seseorang menyakiti Luan, dia akan sangat marah. Namun, dia tidak akan menentang keinginan suaminya. Kemudian, Luan berpikir sejenak, menoleh ke arah Yao dan bertanya, tahukah kamu apa teknik abadi yang digunakan King? Mengapa saya belum pernah melihat teknik abadi serupa? Mendengar pertanyaan suaminya, Yao menggelengkan kepalanya ringan dan berkata dengan bingung, aku juga belum pernah melihat teknik abadi ini. Yao tidak akan berbohong kepada Luan. Dia benar-benar tidak tahu tentang keberadaan teknik keabadian tertinggi dan belum pernah mengembangkannya sebelumnya. Ini karena Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi belum memberitahunya. Luan berpikir sejenak dan berkata, apakah itu teknik abadi atau kemampuan ras bintang menyebar, saya telah mendapatkan banyak pencerahan hari ini. Jika tidak ada yang lain, saya ingin kembali dan memikirkannya. Selama Luan baik-baik saja, ketujuh wanita itu secara alami tidak akan mengganggu kultifasi Luan dan membiarkannya kembali berkultifasi. Segera, Luan menghilang dari kantor. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di suatu tempat di bawah tanah di delapan benua kuno, di markas besar persatuan APS. Sosok Luan muncul di area budidaya pavilion pribadi. Dia tidak perlu berkultifasi di luar karena dia perlu memikirkannya terlebih dahulu. Setelah memikirkannya dengan matang, dia bisa keluar dan mencoba menghindari penghancuran markas. Berdasarkan perintah, Luan memikirkan tentang teknik abadi terlebih dahulu. Meskipun dia tidak tahu nama teknik abadi ini, Luan sangat tertarik padanya karena dia telah melihat betapa kuatnya teknik itu dengan matanya sendiri. Dia bahkan merasa bahwa teknik abadi semacam ini dapat membantunya memahami keberadaan roh. Jika Gletser tidak terkelupas terlalu cepat, Luan pasti ingin tinggal di dalamnya lebih lama untuk merasakan kekuatan teknik abadi ini. Lebih penting lagi, dia belum pernah melihat cara Ki Abadi beroperasi di lima cincin. Meskipun dia tidak dapat membedakan aturan dalam waktu singkat, dia percaya bahwa aturan ini kemungkinan besar berada di luar formasi futeng, atau bahkan mendekati esensi sejati. Termasuk kekuatan yang digunakan oleh Mingze, Luan sangat merasakan betapa kuat dan mendalamnya fondasi empat ras besar. Luan terus berpikir sambil duduk di tanah tanpa bergerak. Seolah-olah dia sedang duduk diam. Adegan kemunculan teknik abadi ini terus diputar di laut spiritualnya. Luan dapat merasakan bahwa teknik abadi ini digunakan dengan susah payah dan bahkan belum dalam bentuk lengkapnya. Karena itu, dia melengkapi sembilan cincin itu sepenuhnya sesuai dengan perasaannya. Namun, kekuatan sembilan cincin yang dia bayangkan pasti sangat berbeda dengan sembilan cincin aslinya. Dia duduk di sana selama enam jam. Luan tidak bergerak dari awal sampai akhir sampai seseorang muncul di luar kamarnya. Luan membuka matanya. Orang yang datang tidak lain adalah Liulan. Luan menggunakan kekuatannya untuk membuka pintu dan Liulan masuk. Luan berdiri dan menatap istrinya. Dia tahu bahwa dia tidak akan mengganggunya kecuali ada sesuatu yang penting. Dia bertanya, ada apa? Suamiku, Liulan memandang Luan dan berkata dengan lembut, guru abadi dan utusan suci Yan Sing ingin bertemu denganmu. 3653. Markas Besar Aliansi Tripartit, Pavilion Pusat, Ruang Pertemuan Sengoku. Sesosok dengan cepat muncul di udara di luar ruang pertemuan dan dengan cepat masuk. Itu tidak lain adalah Luan. Ketika Luan tiba di ruang diskusi dan melihat orang-orang duduk di sana, dia merasa sedikit terkejut. Sepotong keraguan muncul di hatinya. Bukan hanya guru abadi dan utusan suci Yan Sing, tapi banyak orang. Guru abadi, permaisuri abadi, dan utusan suci Yan Sing semuanya ada di sana. Liu Yi juga ada di sana, dan delapan raja naga semuanya ada di sana. Tidak ada satupun yang hilang. Ini berarti bukan guru abadi dan utusan suci Yan Sing yang mencarinya, tetapi banyak orang yang menunggunya. Pemimpin sebenarnya dari ketiga partai semuanya ada di sini. Luan awalnya mengira itu masalah pribadi, tapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Namun, yang membuat Luan bingung adalah jika ketiga pihak ada di sini untuk berdiskusi, mereka seharusnya berada di aula di lantai paling atas. Mengapa mereka ada di ruang pertemuan Sengoku? Anda di sini. Guru abadi memandang Luan, nadanya seperti biasa. Tidak ada yang istimewa dari itu. Ketiga raja surgawi tidak perlu berdiri untuk menyambutnya, tetapi Liu Yi pasti akan berdiri. Delapan raja naga juga berdiri setelah ragu-ragu. Tuan abadi, permaisuri abadi, utusan suci Yan Sing. Luan menangkupkan tangannya dan menyapa semua orang. Dia kemudian melihat ke delapan raja naga dan berkata dengan sopan, Salam, raja naga. Delapan raja naga mengangguk sebagai balasannya. Segera, semua orang duduk. Luan dan Liu Yi secara alami duduk bersama. Luan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak bertanya pada Liu Yi melalui transmisi suara kesadaran ilahi. Bagaimanapun, mereka akan segera berbicara, dan tidak masalah jika dia menunggu lebih lama lagi. Namun, yang membuat Luan bingung adalah, suasananya agak kaku, dan tidak ada yang berbicara. Guru abadi, permaisuri abadi, dan utusan suci Yan Sing pertama-tama melihat ke arah Luan, lalu ke delapan raja naga. Delapan raja naga juga ragu-ragu. Guru abadi menarik napas dalam-dalam. Delapan raja naga seharusnya berbicara, tetapi karena sulit untuk mengatakannya, dia hanya bisa melakukannya untuk mereka. Luan, guru abadi memandang Luan. Luan segera melihat ke arah guru abadi dan menunggu dengan hormat. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Guru abadi berkata, delapan raja naga ingin tahu, apakah kamu sudah mengumpulkan semua tulang naga raja di tubuhmu. Begitu dia mengatakan ini, hati Luan bergetar. Bahkan mata gelapnya beriak. Setelah itu, Luan langsung memikirkan sesuatu. Inilah yang terjadi. Guru abadi menjelaskan, hari ini, delapan raja naga melihatmu bertarung dengan King. Naga api yang kamu gunakan di awal memiliki tulang naga emas lengkap di dalamnya, bukan hanya kepalanya. Karena itu, dan karena Anda mengatakan bahwa Anda memiliki informasi tentang tiga tulang kaisar naga lainnya, delapan raja naga ingin tahu apakah Anda telah mengumpulkan semuanya dan menyerapnya ke dalam tubuh Anda. Cukup benar. Luan bahkan ingin menamparkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Dia sudah terbiasa menggunakannya sehingga dia bahkan tidak berpikir untuk menggunakannya dalam pertempuran ini. Dia benar-benar lupa bahwa para naga sedang menyaksikan pertempuran. Luan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Duta Besar Suci Yansing. Dia kemudian berbalik untuk melihat kedelapan raja naga. Dia akhirnya tahu kenapa mereka tiba-tiba mencarinya. Kedelapan raja naga sedang melihat ke arah Luan. Sejak Guru Abadi berbicara, delapan raja naga tidak lagi ragu-ragu. Delapan raja naga terkuat membuka mulut mereka dan berkata kepada Luan dengan nada tenang, kami ingin jawaban. Sudahkah kamu menyerap keempat bagian tulang kaisar naga? Kalau memang sudah menyerap semuanya, itu tidak sejalan dengan kesepakatan yang kita buat. Kami harap Anda dapat memberi kami penjelasan yang masuk akal. Luan mengerutkan kening saat dia melihat kedelapan raja naga. Untuk sesaat, dia masih tidak berbicara. Namun, sikap Luan dengan jelas menjelaskan banyak hal. Hal ini membuat hati Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Duta Besar Suci Yansing terasa berat. Luan. Permaisuri Abadi membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, alasan mengapa kami membahas masalah ini di sini dan bukan di ruang konferensi adalah karena kami ingin menyelesaikan ini secara pribadi dan bukan di depan umum. Apapun akibat dari masalah ini, hanya orang-orang di sini yang tahu. Tidak ada lagi orang yang tahu. Luan semakin mengernyit. Jika seseorang mengatakan bahwa dia pandai berkultivasi dan berkelahi, dan pandai membuat rencana, pemahamannya tentang politik sangatlah biasa. Dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya, tapi dia memiliki seorang istri yang sangat pandai dalam membuat rencana. Tentu saja, dia menoleh untuk melihat Liu Yi. Luan memandang Liu Yi. Liu Yi juga sedang melihat Luan. Dia berkata dengan lembut, Suamiku, tidak ada salahnya mengatakannya. Dengan pentingnya dirimu dalam perang, dan pentingnya gunung dewa langit dan syukuroh, tidak peduli apa yang terjadi, tidak ada yang berani menyentuhmu. Begitu kata-kata ini diucapkan, langsung menyebabkan hati semua orang yang hadir bergetar. Tiga raja surgawi dan delapan raja naga semuanya memandang Liu Yi. Mereka sangat terkejut dan sangat berat. Rencana terang-terangan. Sebenarnya logika ini sangat sederhana. Tiga raja surgawi dan delapan raja naga sangat jelas tentang hal itu. Jika tidak, mereka pasti akan melaporkannya secara terbuka dan tidak akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Namun, masalahnya adalah Liu Yi berani mengatakan ini secara langsung, daripada berbicara kepada Luan melalui Divine Sense. Hanya dengan mengatakan ini dengan lantang, dia mempunyai kebijaksanaan yang sangat berbeda. Ketika segala sesuatunya terbuka, seringkali lebih mudah untuk berbicara dan tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Melihat mata indah istrinya dan mendengar kata-katanya, Luan merasa lebih percaya diri di hatinya. Dia mengambil napas ringan dan menoleh untuk melihat Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan utusan Suci Yan Sing. Dia kemudian melihat ke arah delapan raja naga dan akhirnya berkata, itu benar. Keempat tulang naga sudah ada di tubuhku. Saat dia mengatakan itu, tubuh delapan raja naga bergetar hebat. Mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Bahkan raja naga langit terbakar segera berdiri. Belum lagi delapan raja naga, bahkan Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan utusan Suci Yan Sing pun sama. Menebak adalah satu hal, namun nyatanya, mereka tidak berani memastikan sepenuhnya. Mereka bahkan menduga seluruh tulang naga emas itu berasal dari tengkorak Megalosaurus. Bagaimanapun, tulang naga emas bukanlah Megalosaurus asli, itu hanya sebuah gambar. Tapi sekarang Luan secara pribadi mengakuinya, bahkan tiga raja surgawi pun merasa sangat terkejut. Seluruh tubuh mereka bahkan mati rasa. Kita harus tahu bahwa kaisar Megalosaurus adalah tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi, dan tokoh dikdaya panggung Raja Surgawi yang sejati. Dibandingkan dengan kaisar Megalosaurus terakhir, ketiganya sangat berbeda. Kenapa kamu mengambil semuanya? Raja naga langit pembakaran yang pemarah tidak tahan lagi. Dia segera berteriak pada Luan, bukankah kamu mengatakan bahwa tiga tulang naga lainnya tidak akan digunakan? Kamu berani menipu naga? Membakar surga, Raja Naga Kuning meraung dengan marah. Aura Raja Naga Langit terbakar sudah sangat tidak stabil. Jika bukan karena penindasan terhadap Raja Naga di sekitarnya, seluruh ruangan akan tersapu. Raja Naga lainnya juga secara alami marah. Tapi seperti yang dikatakan Liu Yi, status Luan hari ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Gunung Dewa Langit sangat menghargai Luan sehingga meskipun para naga diberi seratus nyali, mereka tidak akan berani memprovokasi Gunung Dewa Langit. Jika tidak, naga yang telah diwariskan selama seratus juta tahun kemungkinan besar akan benar-benar hancur. Kekuatan alam Dewa Surga bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh pembangkit tenaga listrik alam surga ini. Terlebih lagi, hubungan antara Luan dan Klan Kang semakin meredah. Ini bukan lagi rahasia. Klan Hachiko melindungi Luan, dan para naga juga tidak berani memprovokasi Klan Hachiko. Selain itu, tiga Raja Surgawi juga hadir. Tidak peduli apapun, Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, dan utusan Suci Yan Sing tidak dapat membuat mereka melakukan apapun. Tidak ada gunanya marah. Lebih baik duduk dan berbicara. Meskipun delapan Raja Naga marah, selain Raja Naga Langit terbakar, tidak ada satupun dari mereka yang ceroboh atau kekanak-kanakan. Raja Naga di sekitarnya dengan paksa menekan Raja Naga Langit terbakar dan menyuruhnya duduk. Setelah menaklukkan Raja Naga Langit terbakar, semua Raja Naga memandang Luan, dan delapan Raja Naga berbicara lagi. Kami membutuhkan penjelasan. Kedelapan Raja Naga berkata dengan suara berat, Hari itu ketika kita bertiga bergabung, saya tegaskan kembali bahwa Anda tidak diperbolehkan menyentuh tiga tulang naga lainnya selama pertemuan. Anda juga setuju di depan Guru Abadi. Sekarang Guru Abadi ada di sini, saya memerlukan penjelasan. Mengapa kamu menyerap tiga tulang naga lainnya? Hati Guru Abadi sangat berat. Benar sekali, delapan Raja Naga memang menyebutkan hal ini selama pertemuan. Dia bisa dianggap sebagai saksi. Saat ini, dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memimpin keadilan masalah ini. Namun, jika Luan tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan kepada delapan Raja Naga, bahkan dia tidak tahu bagaimana cara menghukum Luan. Menghadapi keraguan delapan Raja Naga, ekspresi Luan malah menjadi tenang. Karena dia sudah mengatakan yang sebenarnya, tidak perlu menyembunyikan fakta lainnya. Luan membuka mulutnya, tapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia bertanya kepada delapan Raja Naga, kapan kamu pertama kali mengetahui bahwa aku memiliki kaisar tulang naga? Dan bagaimana Anda tahu kaisar tulang naga yang saya miliki? Mendengar kata-kata Luan, delapan Raja Naga semuanya mengerutkan kening. Raja Naga langit pembakaran yang pemarah segera membuka mulutnya dan meraung. Tentu saja, saat itulah auman naga muncul di wilayah samudera paling selatan. Anda memperoleh tengkorak kaisar Megalosaurus, apakah perlu bertanya? Menghadapi teguran itu, Luan masih sangat tenang, dan berkata, bagaimana jika ku bilang? Tengkorak ini adalah tulang naga terakhir yang ku dapat. Begitu dia mengatakan itu, delapan Raja Naga gemetar. Bahkan Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan utusan Suci Yan Sing juga sama. Mereka bertiga membelalak karena jawaban Luan jauh di luar dugaan mereka. Tengkoraknya adalah tulang naga terakhir. Bagaimana mungkin? Pada saat itu, semua alasan yang dipikirkan oleh delapan Raja Naga tidak ada gunanya. Semua keraguan dan pertanyaan yang mereka miliki terhadap Luan tidak ada gunanya karena mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan seperti itu. Aku telah berbohong kepada kalian semua sejak awal. Luan sangat tenang dan berkata terus terang, jika tidak, jika saya mengatakan bahwa saya telah mengumpulkan semua tulang naga kekaisaran, tidak akan ada perang, dan Guru Abadi dan Permaisuri Abadi berada dalam pengasingan, tidak peduli apa yang saya katakan, semuanya salah satu dari kalian akan membunuhku. Bukan hanya saya yang akan menderita, tetapi orang-orang di sekitar saya juga akan menderita. Oleh karena itu, saya hanya bisa berbohong. Memang benar, Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi telah lama mengasingkan diri, dan utusan Suci Yan Sing berada di Laut Utara Ekstrim, tidak dapat pergi. Para naga memiliki kesempatan untuk menangkap Luan sebelumnya, dan peluang terbaik adalah di benua tengah Laut Selatan Kedua. Karena Luan tidak membunuh delapan raja naga di istana bawah tanah, delapan raja naga tidak membunuh Luan setelah dia meninggalkan istana dan kembali ke permukaan. Sebaliknya, mereka melepaskan Luan. Namun, jika delapan raja naga mengetahui bahwa Luan sudah memiliki tulang naga kekaisaran yang lengkap di tubuhnya, mereka akan membunuh Luan bagaimanapun caranya. Luan telah mengancam para naga dengan informasi dari tiga tulang naga lainnya, itulah sebabnya delapan raja naga tidak mengambil tindakan melawan Luan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menerima penjelasan Luan. Bukankah ini berarti mereka sudah lama melihat tulang naga kekaisaran utuh di depan mereka, tapi tidak melakukan apapun? Delapan raja naga tidak dapat menerimanya sama sekali, dan tiga raja surgawi yang menjadi penonton secara alami menjadi tenang. Guru Abadi menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Luan, ceritakan detailnya. Iya. Luan menganggup dan berkata, ketika saya menjadi guru surgawi tingkat enam, saya memperoleh tulang naga pertama di Laut Utara Ekstrim. Pada saat itu, saya pergi ke Laut Utara Ekstrim untuk mencari ras bintang menyebar sehingga saya bisa merawat Laut Kesadaran Putri Yan Yi dari Kerajaan Awan Selatan. Setelah memasuki formasi sumber es Utara Ekstrim, suara tersebut terdengar oleh naga api pembakar langit di bawah lapangan es karena pertempuran di lapangan es. Ketika naga api pembakaran langit mendengar suara itu, ia memecahkan bidang es dan membiarkanku terjatuh ke dalam celah itu. Pada akhirnya, aku tiba di depan istana naga api pembakaran langit. Saat aku memasuki istana, naga api surga terbakar awalnya hanya ingin membunuhku setelah menanyakan beberapa pertanyaan kepadaku. Namun, setelah mengetahui bahwa saya memiliki energi ilahi dan memiliki hubungan dengan Yao, dia melepaskan saya dan bahkan memberi saya tulang naga pertama. Tulang naga pertama adalah kaki depan Kaisar Megalosaurus, yang menjadi lenganku. Luan berkata dengan tenang, pada saat itu, aku tidak menginginkannya sama sekali dan terus menolaknya. Aku bahkan menyarankan untuk mencari orang lain untuk melakukannya, tetapi Raja Naga Langit terbakar tidak setuju dan dengan paksa memindahkan tulang naga raja. Kedalam tubuhku, aku bahkan tidak bisa menahannya. Pada saat itu, naga api pembakaran langit mengatakan bahwa aku ditakdirkan dengan tulang naga, dan memberitahuku bahwa ketika aku mengumpulkan keempat tulang naga, aku dapat menghilangkan seluruh tulang naga raja dari tubuhku. Pada saat yang sama, tulangku sendiri akan muncul kembali di tubuhku, dan itu tidak akan mempengaruhiku. Luan berkata, sejak awal, aku terpaksa menerimanya. Terlebih lagi, dari situasi pengumpulan semua tulang naga, apa yang dikatakan naga api pembakar langit tidak benar sama sekali. Dipaksa menerima tulang naga raja. Mendengar kata-kata Luan, ketiga ahli alam raja surgawi menarik nafas dalam-dalam. Kita harus tahu bahwa tulang naga raja adalah harta karun yang diimpikan semua orang, tetapi di mata Luan, itu adalah sesuatu yang tidak dia inginkan. Tiga ahli alam raja surgawi juga seperti ini, apalagi delapan raja naga. Setelah delapan raja naga mendengarnya, mereka menjadi lebih marah dan tidak percaya, tapi mereka tidak menyelah kata-kata Luan. Bahkan raja naga langit terbakar yang ingin berbicara tidak mengatakan apa-apa, karena Luan sedang berbicara tentang naga api pembakaran langit. Sudah berapa lama sejak aku memasuki tingkat ketujuh guru surgawi, aku memperoleh tulang naga raja kedua di tiga lautan utara. Itu adalah tulang punggung tulang naga raja yang diberikan oleh naga astral robek surga kepadaku. Luan melanjutkan, setelah saya mendapatkan tulang naga pertama, saya mulai menanyakan tentang tulang naga di mana-mana, karena saya ingin mengeluarkan tulang naga raja dari tubuh saya secepat mungkin. Saat itu, saya mendapat kabar bahwa sebuah istana khusus telah ditemukan di laut dalam tiga laut utara. Bagian dalam dan luar istana diukir dengan gambar megalosaurus, jadi saya pergi ke sana. Pada saat itu, ada banyak guru surgawi laut dalam yang menemukan sebuah istana bersama-sama, tetapi tidak ada yang bisa mendekatinya karena ada banyak mekanisme di dalamnya. Setelah itu, saya masuk dan bertemu dengan naga astral robek surga. Itu memberi saya tulang belakangnya dan menjadi kerangka tubuh saya. Ketika saya juga seorang guru surgawi tingkat ketujuh, ras harimau surgawi menemukan lokasi naga azure yang menentang surga. Saya berhasil mendapatkan tulang tungkai belakang raja megalosaurus, hanya menyisakan tengkorak raja megalosaurus. Luan berkata, setelah itu, terjadi gempa bumi di laut paling selatan, dan banyak harta karun muncul di dunia. Pada akhirnya, saya menemukan tengkorak raja megalosaurus yang dilindungi oleh delapan naga kuning. Delapan naga kuning memberiku tengkoraknya, tetapi tulang naga raja yang lengkap belum dikeluarkan dari tubuhku. Delapan naga kuning hanya mengatakan bahwa mereka ingin aku memimpin naga untuk bangkit kembali, dan itulah kebenarannya. Setelah Luan selesai berbicara, ruangan menjadi sunyi. Ekspresi Liu Yi secara alami sangat normal, karena dia sangat jelas tentang hal ini. Namun, tidak mungkin ketiga raja surgawi dan delapan raja naga bisa begitu tenang. Berita ini terlalu mengejutkan bagi mereka, dan mereka perlu waktu untuk menerimanya dengan tegas. Dengan kata lain, Luan telah memperoleh tulang naga dari raja megalosaurus ketika dia menjadi guru surgawi tingkat enam, dan tengkorak itu adalah bagian terakhir. Oleh karena itu, apa yang disebut informasi setelah itu sengaja dibuat oleh Luan untuk menipu delapan raja naga untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dianalisa secara logika, semua itu sepenuhnya wajar dan tidak ada masalah. Namun, masalahnya adalah dengan kecerdasan Liu Yi, dia dapat sepenuhnya membuat serangkaian kebohongan, dan bahkan membuat kebohongan yang sempurna. Lebih penting lagi, dunia manusia hampir hancur, dan ada terlalu banyak hal yang tidak dapat disaksikan oleh orang mati. Bagaimana mereka bisa menilai? Setelah beberapa nafas, kedelapan raja naga akhirnya menerima kabar tersebut, namun mereka masih penuh keraguan. Bagaimana saya tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah? Ini sangat sederhana. Luan berkata, aku bisa membawamu ke istana naga api pembakaran langit di Gletser paling utara, dan aku juga bisa membawamu ke tempat di mana tiga naga langit lainnya ditemukan. Ada beberapa reruntuhan di sana. Juga, ketika saya pergi ke Gletser paling utara, saya bertemu dengan dua wanita yang juga pergi ke klan bintang. Utusan Suci Yansing bisa membuktikannya. Jika kedua wanita ini masih hidup dan berada di luar istana, mereka pasti bisa membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Utusan Suci Yansing menganggup dan mengingat kejadian itu. Memang benar, saat itu, Luan hanyalah guru surgawi tingkat enam, dan dia datang ke klan bintang bersama kedua wanita itu. Saat kami menemukan istana naga pencakar langit, Yao Yao sedang bersamaku, dan aku memasuki istana dengan bantuannya. Guru abadi, kamu bisa bertanya padaku dan dia tentang detailnya secara terpisah untuk melihat apakah itu cocok. Luan melanjutkan, Oh benar, saya diakui di konferensi apotekar, dan semua master sekte dari 31 sekte datang untuk membunuh saya. Pada akhirnya, saya diselamatkan oleh Megalosaurus hitam yang panjangnya hampir 30 ribu kaki. Anda dapat bertanya kepada master sekte dari sekte Anda masing-masing tentang masalah ini. Ini adalah gulungan naga hitam yang diberikan oleh naga pencakar langit kepadaku. Saat aku mematahkan kumparan naga hitam, bayangan terakhir naga probek langit muncul dan membantuku mengalahkan para master sekte ini. Mendengar kata-kata Luan, ketiga Raja Surgawi dan delapan Raja Naga segera gemetar. Sebenarnya hal ini tidak perlu ditanyakan sama sekali, karena masalah ini terlalu besar dan terlalu sensasional. Di bawah serangan naga hitam, master sekte dan master sekte dari 31 sekte berada dalam bahaya dan hampir kehilangan nyawa. Pada saat dan setelah kejadian, semua orang sangat terkejut. Megalosaurus macam apa yang memiliki kekuatan seperti itu? Kekuatan yang dihasilkannya jauh melampaui imajinasi. Kita harus tahu bahwa Wang Yang Cheng juga hadir pada saat itu. Pertarungan Megalosaurus melawan 31 manusia surgawi benar-benar tidak terbayangkan. Namun, pada saat itu, tidak ada seorang pun yang memiliki konsep alam Raja Surgawi, sehingga mereka tidak memikirkan tentang alam yang berbeda. Sekarang, semua orang sangat jelas bahwa keempat naga langit semuanya adalah ahli alam Raja Surgawi. Saat dia berbicara, cincin di tangan Luan berkilat, dan gulungan naga hitam yang patah menjadi dua muncul. Meski pecah, namun masih utuh. Dia menyerahkannya kepada delapan Raja Naga dan berkata, ini adalah gulungan naga hitam, kamu dapat mengetahui apakah itu asli atau palsu. Gulungan naga hitam datang ke depan delapan Raja Naga, yang segera mengangkat tangan mereka untuk menerimanya dan memegangnya dengan sangat hati-hati. Di gulungan naga hitam, terdapat aura Megalosaurus yang sangat kuat. Tidak. Itu adalah aura naga langit. 3.655 Ketika Luan masih menjadi guru surgawi tingkat 7 dan berpartisipasi dalam konferensi alkemis, para naga masih terjebak di Samudera Selatan Kedua dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Setelah binatang aneh menyerbu delapan benua kuno dan klan naga meninggalkan wilayah Laut Selatan Kedua, mereka telah mengumpulkan banyak informasi tentang dunia luar yang telah hilang dalam 10.000 tahun terakhir. Tanpa diragukan lagi, masalah ini sangat penting bagi para naga. Sayangnya, terlalu sedikit orang yang menyaksikan sendiri kemunculan naga hitam. Bahkan jika ada, kebanyakan dari mereka telah dibunuh oleh binatang mistik. Hanya master sekte dari 31 sekte yang mengetahui hal itu. Kemudian, naga bekerja sama dengan sekte surga tersembunyi dan sekte api karma untuk mempelajari apa yang telah terjadi. Setelah mendengar bahwa itu adalah naga hitam yang panjangnya 10.000 zang, delapan raja naga bahkan lebih terkejut. Panjang 10.000 zang, hanya panjangnya saja sudah tidak normal. Dengan kekuatan delapan raja naga saat ini, panjang mereka hanya sekitar 50.000 zang. 10.000 zang adalah lompatan kualitatif. Selain itu, Megalosaurus yang bukan wujud aslinya sebenarnya bisa mengalahkan 31 master surgawi tingkat 9. Delapan raja naga tidak memiliki kekuatan seperti ini. Dengan kata lain, ini kemungkinan besar berhubungan dengan empat naga langit. Naga hitam muncul untuk melindungi Luan. Secara logika, masalah ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan Luan. Namun, baik sekte maupun naga tidak berpikir demikian. Bahkan jika naga hitam melindungi Luan, Tuan Muda Klanfu juga hadir. Kemungkinan besar Tuan Muda Klanfu telah melepaskan naga hitam, atau Tuan Muda Klanfu telah memberikan sesuatu kepada Luan untuk melepaskan naga hitam. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang dengan status Luan bisa memiliki harta karun yang begitu kuat. Namun, dengan penjelasan Luan, semuanya menjadi masuk akal. Sisa-sisa naga azure penentang surga mungkin masih ada, selama gempa tidak mempengaruhinya. Luan berkata, sisa-sisa delapan naga kuning masih sama. Sebelum saya memasuki istana delapan naga kuning, saya bertarung dengan suku hantu neter. Pangeran kilah yang membantu saya masuk. Saat itu banyak terjadi fenomena aneh. Bahkan jika Anda tidak mempercayai pangeran ki, Anda dapat bertanya kepada suku hantu neter. Tentu saja premisnya adalah mereka masih berani muncul sekarang dan Anda dapat menemukannya. Itu benar, suku hantu neter telah disuap oleh suku roh untuk menangkap beberapa orang guna mengancam Luan. Akibatnya, mereka dicari oleh aliansi tiga arah. Sekarang, suku hantu neter, dan gempa bumi yang terus-menerus di laut. Lalu ada keluarga ku. Mereka semua tahu kapan aku mendapatkan setiap tulang naga, termasuk Fuyu. Luan memandang ke delapan raja naga dan berkata, Tapi aku tidak ingin kamu mengganggu mereka. Mendengar kata-kata Luan, ketiga raja surgawi dan delapan raja naga sekali lagi terkejut. Mereka tentu saja tidak berani bertanya pada Fuyu tentang masalah ini, tapi mereka memang bisa bertanya pada ketujuh putri klan Lu. Namun, ketika Luan mengatakan ini, jelas bahwa jalan ini juga sangat terhalang karena Luan tidak mau bekerja sama. Luan tidak mau bekerja sama. Ia merasa tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan hal tersebut, meskipun ia berbohong. Para nagalah yang ingin membunuhnya terlebih dahulu. Dia tidak melakukan apapun untuk mengecewakan para naga. Sebaliknya, para nagalah yang mempersulitnya. Setelah Luan selesai berbicara, suasana di dalam ruangan kembali menindas. Delapan raja naga memegang cakram naga hitam di tangan mereka. Mereka melihatnya, Luan, dan Liu Yi. Hal yang sama juga berlaku untuk ketiga raja surgawi. Setelah Luan mengatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan bertanya kepada ketujuh wanita tersebut, tidak ada cara untuk melanjutkan masalah ini. Akhirnya, setelah sepuluh napas penuh, guru abadi berbicara lebih dulu. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, dengan kata lain, kamu tidak pernah ingin mendapatkan tulang naga kekaisaran sejak awal. Ya, Luan memandang guru abadi dan berkata, pada saat itu, saya masih seorang guru surgawi tingkat enam. Saya tidak tahu apa itu tulang naga kekaisaran, apalagi mencarinya dengan sengaja. Waktu itu saya sempat menolaknya, tapi dipaksa masuk ke tubuh saya. Saya akui bahwa Imperial Dragon Bone telah banyak membantu saya dan menyelamatkan saya berkali-kali, tetapi mentalitas saya tidak pernah berubah. Saya tidak suka kekuatan eksternal apapun memasuki tubuh saya, bahkan tulang naga kekaisaran pun tidak. Jika seseorang dapat memindahkan tulang naga kekaisaran tanpa melukai tubuhku dan memulihkan tulang asliku, aku akan setuju untuk memindahkannya sekarang. Aku tidak akan keberatan atau menundanya. Luan tidak berbohong, dia masih ingin mengupas tulang naga kekaisaran, dan dia sangat ingin melakukannya. Saat itu, orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa dia tidak diperbolehkan meminjam kekuatan eksternal apapun. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan menyerap tulang lain, dan itu bahkan adalah tulang binatang aneh. Luan sangat khawatir bahwa menyerap tulang megalosaurus akan mempengaruhi garis keturunan dan budidayanya. Terutama karena dia telah memasuki alam surga, semakin jauh dia maju, semakin besar dampaknya. Dia sering bertanya-tanya apakah imperial dragon bone menyeretnya ke bawah ketika budidayanya lambat. Terlepas dari apakah imperial dragon bone menyeretnya ke bawah atau tidak, dia ingin mengupasnya. Setidaknya dengan cara ini, dia tidak perlu terlalu khawatir ketika kultifasinya tidak mengalami kemajuan. Dia tidak akan terganggu dan tidak ada yang perlu dikeluhkan. Mendengar kata-kata Luan, ketiga raja surgawi menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang. Sejujurnya, mereka bertiga lebih mempercayai Luan dan mempercayai apa yang baru saja dia katakan. Raja surgawi dapat dengan jelas merasakan fluktuasi aura Luan, termasuk kondisi darah dan ki, serta detak jantungnya. Luan setidaknya telah memberikan penjelasan yang sangat masuk akal, dan dia memiliki kunci cakram naga hitam sebagai bukti. Konferensi apotekar diadakan setidaknya dua tahun sebelum Luan memperoleh tengkorak kaisar Megalosaurus, jadi waktunya memang masuk akal. Guru abadi menoleh untuk melihat ke delapan raja naga dan bertanya, bagaimana menurut Anda? Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Delapan raja naga memandang ke arah guru abadi, lalu melihat ke arah Luan dan cakram naga hitam di tangannya. Sejujurnya, mereka sangat enggan. Meski mereka agak mempercayainya di dalam hati, kengganan di hati membuat mereka tidak mau menerima kenyataan. Ini karena jika semua yang dikatakan Luan benar, maka empat naga langit semuanya telah memilih Luan. Mereka benar-benar ingin Luan memimpin perlombaan naga menuju kebangkitan. Delapan raja naga tidak berbicara, dan ruangan kembali sunyi. Namun keheningan ini tidak berlangsung lama karena Liu Yi yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. Sebenarnya masalahnya sangat sederhana. Suara Liu Yi sangat tenang saat dia berkata, keberadaan gulungan naga hitam dan naga hitam dari dua tahun lalu berarti Luan pasti telah memperoleh tulang naga yang diawetkan oleh naga astral probek langit dua tahun lalu, yaitu lebih awal dari tulang naga di wilayah laut paling selatan. Satu-satunya keberatan adalah apakah cakram naga hitam ditemukan oleh Luan sendiri, atau diberikan kepadanya oleh Fuyu. Tidak ada kemungkinan lain karena tidak ada ras yang memiliki warisan seperti itu. Tentu saja, kecuali Anda mencurigai Sengoku. Dengan kata-kata ini, delapan raja naga gemetar dan memandang ke arah guru abadi. Namun sejujurnya, mereka tidak percaya Sengoku akan melakukan hal seperti itu. Jika itu yang dikatakan Luan, maka dia tidak berbohong. Jika cakram naga hitam diberikan kepada Luan oleh Fuyu, maka itu berarti informasi dari empat naga langit, termasuk sumber daya tulang naga raja, telah ditangkap oleh Fuyu. Liu Yi berkata, saya percaya bahwa informasi tentang empat naga langit dan tulang naga raja terlalu besar untuk dapat ditemukan oleh Fuyu saja. Itu pasti informasi dari seluruh klan Fu. Apakah menurut Anda klan Fu akan melakukannya? Memberikan harta yang begitu penting, sesuatu yang bahkan bisa dimanfaatkan oleh ahli raja surgawi, kepada orang luar, atau kepada Luan, yang saat itu hanya seorang guru surgawi tingkat tujuh. Setelah mendengar ini, ketiga raja surgawi dan delapan raja naga semuanya terkejut. Memang benar, jika klan Fu memperoleh tulang naga raja, tulang itu bisa diserap seluruhnya oleh ahli raja surgawi. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan memberikan hal sepenting itu kepada orang luar. Ini bukan demi kepentingan klan Fu. Mundur selangkah, bahkan jika mereka benar-benar memberikan semua tulang naga kepada Luan karena alasan yang tidak diketahui, mengapa mereka memberikan cakram naga hitam juga. Menerima tulang naga saja sudah cukup. Cakram naga hitam adalah kekuatan yang ada di antara raja surgawi dan alam surga. Bukankah itu terlalu berlebihan bagi Luan, yang saat itu hanya seorang guru surgawi tingkat tujuh? Lebih penting lagi, Liu Yi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saat itu, naga hitam muncul di depan 31 kepala sekte dan kepala sekte. Semuanya dapat membuktikan bahwa naga hitam memiliki kesadarannya sendiri, dan bahkan berbicara dengan Luan. Artinya ia mengetahui Luan, dan cakram naga hitam hanya dapat digunakan satu kali. Karena itu, Klan Fu tidak mungkin menyerahkannya kepada Luan. Jika bukan karena ini, naga hitam dengan kesadarannya sendiri tidak perlu melindungi Luan. Pasti Luan yang menemukan naga astral probek langit, dan setelah berdiskusi, naga astral probek langit memberikan cakram naga hitam kepada Luan. Tidak ada kemungkinan lain. 3.656 Setelah Liu Yi selesai berbicara, Allah kembali menjadi sunyi. Namun, keheningan kali ini berbeda dari sebelumnya. Setelah mendengar perkataan Lu Yi, ekspresi kedelapan raja naga bukan lagi kengganan dan keraguan, melainkan kekecewaan. Ini karena mereka tidak dapat menemukan alasan untuk menyangkal perkataan Lu Yi. Faktanya, sejak aliansi tiga pihak dimulai, mereka bertanya tentang naga hitam. Mereka juga telah mendengar dari banyak ketua sekte dan pemimpin sekte tentang naga hitam. Mereka memang telah berbicara dengan Luan dan melepaskan berbagai gerakan, yang berarti ia pasti memiliki kesadarannya sendiri. Megalosaurus yang panjangnya 100 ribu kaki jelas merupakan naga langit empat, dan naga hitam yang panjangnya 100 ribu kaki jelas merupakan naga probek langit. Seperti yang dikatakan Liu Yi, naga probek langit telah mengambil inisiatif untuk melindungi Luan. Poin ini saja sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Yang menggelikan adalah mereka belum pernah memikirkan logika sederhana seperti itu sebelumnya. Kebenaran ada di depan mereka, Luan tidak berbohong. Terlebih lagi, dari sikap naga probek langit, setidaknya itu menunjukkan bahwa ia ingin melindungi Luan. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa delapan naga kuning ingin Luan memimpin ras naga menuju kemakmuran. Luan mungkin tidak berbohong, tapi kemungkinan besar itu benar. Inilah alasan mengapa delapan raja naga kecewa. Delapan raja naga terdiam untuk waktu yang lama. Kali ini, tidak peduli apakah itu tiga raja surgawi, Luan, atau Liu Yi, tidak satupun dari mereka yang berbicara. Mereka sudah mengatakan apa yang perlu mereka katakan, dan yang tersisa hanyalah menunggu delapan raja naga menerimanya dan melihat apakah mereka bersedia menerima kenyataan ini. Kali ini, suasananya sangat sunyi untuk waktu yang lama. Akhirnya, setelah sekian lama, ke delapan raja naga berbicara lagi. Maaf. Delapan raja naga memandang Luan, suara mereka dipenuhi kelelahan dan beban. Para naga mengejarmu, karena empat naga langit ingin melindungimu, kami tidak boleh menyakitimu apapun yang terjadi. Ketika delapan raja naga selesai berbicara, tujuh raja naga lainnya langsung gemetar. Mereka semua melihat ke delapan raja naga, tapi pada akhirnya, tidak ada yang mengatakan apapun. Bahkan raja naga langit terbakar yang paling pemarah pun sama. Diam berarti sikap raja naga adalah persetujuan diam-diam. Master Abadi menghela nafas lega ketika dia melihat delapan raja naga mengungkapkan pendirian mereka. Lagi pula, lebih baik memadamkan permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Meskipun ketiga pihak telah membentuk aliansi, kaisar tulang naga selalu menjadi masalah serius antara luan dan para naga. Itu juga merupakan penghalang serius antara aliansi hidup dan mati dan para naga. Semua orang tahu ini. Sekarang mereka mampu menyelesaikan masalah ini, apakah itu untuk luan dan naga, atau untuk kerjasama seluruh aliansi tiga arah, itu akan sangat bermanfaat. Bagus kalau kamu sudah menjelaskannya. Sang Guru Abadi tersenyum dan berkata, jarang sekali kita mempunyai kesempatan seperti ini untuk menyelesaikan masalah. Mulai sekarang, kita akan menjadi kawan dekat tanpa ada lagi dendam di antara kita. Kata-kata Guru Abadi sedikit meredakan suasana. Delapan Raja Naga mengangguk satu demi satu, tetapi mereka tidak bersemangat. Fakta-fakta ini terlalu mendadak. Bahkan jika mereka adalah pejuang terkemuka di tingkat surga, mereka masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menerima kebenaran tentang ras mereka. Delapan Raja Naga memandang luan sekali lagi dan memohon dengan suara serius, jika memungkinkan, saya berharap Tuhan muda lu dapat membawa kita ke tempat di mana keempat Naga Langit berada. Bagaimanapun, keempat Naga Langit adalah keyakinan kita dan juga pengejaran seumur hidup kita. Kami benar-benar ingin pergi dan melihatnya. Tentu saja, luan berkata, aku bisa membawa delapan Raja Naga ke sana sekarang. Kedelapan Raja Naga semuanya menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk satu demi satu. Mereka tentu saja tidak sabar untuk melihat sisa-sisa keempat Naga Langit. Mereka menoleh untuk melihat Guru Abadi. Master Abadi agak ragu-ragu, tetapi setelah memikirkannya, dia masih mengangguk dan berkata, baiklah, ayo pergi sekarang. Kami bertiga juga ingin pergi dan melihat-lihat. Delapan Raja Naga tidak mungkin menolak ketiga Raja Surgawi. Terlebih lagi, dengan adanya Raja Surgawi, akan lebih mudah bagi mereka untuk pergi kemanapun. Karena semua orang ingin pergi, luan juga tidak akan meninggalkan Liu Yi sendirian di sini. Dia berdiri bersama Liu Yi. Sebenarnya, bahkan di antara tujuh wanita klan Lu, tidak satu pun dari mereka yang pernah melihat sisa-sisa keempat Naga Langit. Liu Yi akan menjadi yang pertama. Ayo pergi sesuai dengan waktu aku menemukannya. Bagaimana pendapat ke delapan Raja Naga? Luan bertanya. Delapan Raja Naga menganggup tanpa keberatan. Sementara itu, jantung Raja Naga Langit terbakar dan Raja Naga Merah berdetak kencang. Ini karena Naga Langit pertama yang akan mereka temui adalah pemimpin mereka, Naga Langit terbakar. Luan memandang utusan suci Yan Xing dan berkata, utusan suci, tolong bawa kami ke wilayah Laut Utara Ekstrim. Kami akan menuju ke utara dari pusat benua dan masuk saja ke dalam formasi. Baiklah, utusan suci Yan Xing menganggup dan segera melepaskan energi spasialnya, menyelimuti semua orang di aula. Lalu, semua orang langsung menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Laut Utara Ekstrim, dalam formasi. Fluktuasi spasial terjadi. Lalu, tiga belas sosok muncul. Mereka adalah tiga raja surgawi, delapan raja naga, Luan, dan Liu Yi. Formasi spasial memang memiliki sejumlah tekanan yang dapat menekan guru surgawi tingkat enam menjadi guru surgawi tingkat lima. Namun, tekanan semacam ini tidak mempengaruhi manusia surgawi sama sekali. Lebih dari empat per lima wilayah Laut Utara Ekstrim tercakup dalam formasi tersebut. Di mata kebanyakan orang, wilayah Laut Utara Ekstrim setara dengan formasi ajaib. Ketika mereka tiba, hawa dingin segera melanda semua orang. Namun, rasa dingin seperti ini secara alami tidak akan terlalu mempengaruhi manusia surgawi. Namun, jika guru surgawi tingkat enam yang melanggar, hal itu bisa berakibat fatal. Ini adalah kedua kalinya Luan ke sini. Ketika dia tiba, hamparan esta berujung di kejauhan segera muncul di hadapannya. Hal ini langsung mengingatkannya pada hal-hal yang terjadi saat itu, sekelompok orang yang ditemuinya, dan hal-hal tragis yang terjadi. Bahkan sekarang, ketika Luan mengingat keterikatan emosional beberapa orang saat itu, hati Luan terasa berat seolah terhalang. Meskipun Luan telah melihat kesedihan dan siksaan yang tak terhitung jumlahnya sejak dia masih muda, hal-hal yang terjadi saat itu masih meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan dalam diri Luan. Keinginan yang melampaui etika adalah akar segala kejahatan. Luan menarik nafas dalam-dalam dan untuk sementara meletakkan kenangan yang muncul di benaknya. Saat itu, ketika dia ditekan hingga mencapai guru surgawi tingkat lima, dia melintasi medan es, menyeberangi lautan, dan mengalami beberapa situasi hidup dan mati. Butuh waktu beberapa bulan baginya untuk mencapai tempat Kaisar Megalosaurus berada. Namun, untuk dirinya saat ini, tidak diperlukan rasa sakit yang terlalu banyak dan waktu yang lama. Dia bahkan tidak perlu berteleportasi. Dia hanya perlu terbang sebentar dan dia akan tiba dengan sangat cepat. Ayo pergi, kata Luan. Segera, ketiga belas sosok itu bergerak di udara. Luan dan Liu Yi terbang di depan. Bahkan seorang Raja Surgawi pun harus mengikuti kecepatan mereka. Faktanya, meski dengan kekuatan delapan Raja Naga, mereka merasa kecepatan ini sangat lambat. Untungnya, kedelapan Raja Naga belum pernah ke wilayah Laut Utara Ekstrim, apalagi di dalam formasi. Mereka memandangi hamparan es di bawah dengan rasa ingin tahu. Liu Yi juga melihat hamparan es besar di bawah, serta lautan luas di antara setiap hamparan es. Ada juga banyak binatang aneh di lapangan es dan permukaan laut. Liu Yi bisa dengan jelas merasakannya. Segala sesuatu yang dia lihat di depannya mengejutkan Liu Yi. Ini adalah jalan yang diambil suaminya ketika dia ditekan hingga level 5. Melihat hamparan es yang begitu luas, gunung-gunung besar dan retakan di hamparan es, lautan yang bergejolak, dan binatang buas yang aneh. Hati Liu Yi bergetar. Ketika Luan memberitahu mereka tentang hal-hal ini, dia hanya mengatakan dengan santai bahwa dia telah terburu-buru sampai dia bertemu dengan orang-orang dari suku bintang diperluas. Dia tidak pernah menyebutkan hal-hal ini. Sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, Liu Yi merasa seolah-olah dia bisa melihat sosok itu bergegas maju selangkah demi selangkah di lapangan es. Dia merasa seolah-olah bisa melihat perahu kecil itu berjuang untuk bergerak maju di lautan. Dia juga merasa seolah-olah bisa melihat sosok-sosok yang bertarung dengan sekelompok binatang aneh. Karena itu, mata Liu Yi menjadi merah. Air mata memenuhi mata indahnya tak terkendali. Dia hanya bisa menahan air matanya agar tidak ada yang menyadarinya. Persepsi semua orang tertuju pada hamparan es dan lautan di bawahnya. Memang benar, tidak ada yang peduli pada Liu Yi, kecuali Luan. Luan segera menyadari situasi Liu Yi. Hatinya menegang, dan dia buru-buru bertanya melalui akal ilahi, ada apa? Liu Yi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia mengambil napas ringan untuk mengendalikan emosinya. Dia memandang Luan dan berkata melalui akal sehatnya, Bukan apa-apa. Aku hanya merasa seolah-olah bisa melihat sosok suamiku. Luan terkejut saat mendengar ini. Lalu, dia tersenyum dan berkata, Itu semua sudah berlalu. Aku sangat bersyukur atas kesulitan yang kuhadapi. Kalau tidak, aku tidak akan tumbuh secepat ini. Liu Yi menganggup lembut dan berkata, Di masa depan, saya ingin bersama suami saya. Luan tersenyum dan berkata, Oke. Suara mendesing. Sekitar setengah jam kemudian, Luan, yang terbang di depan, Tiba-tiba melambat dan segera berhenti. Hal ini mengejutkan kedua belas orang tersebut. Saat ini, semua orang berada di lapangan es. Semua orang buru-buru melihat ke bawah ke lapangan es di bawah. Benar saja, retakan muncul di pandangan semua orang. Meski tidak terlalu lebar, Setidaknya lebarnya seratus kaki. Salah satu ujungnya menjulur ke bidang es. Mereka tidak dapat melihat akhirnya. Ujung retakan itu tepat di depan mereka. Itu adalah istana yang runtuh. Di sana, Luan memandang ke delapan Raja Naga dan berkata, Itu adalah istana tempat tinggal Naga Merah Pembakar Langit selama 10.000 tahun. 3657 Retakan di dataran es memiliki kedalaman beberapa ratus kaki dan lebar beberapa ratus kaki. Di ujung retakan ada bongkahan es besar yang runtuh. Bongkahan es besar itu memanjang dari retakan hingga dataran es. Saat itu, Luan, Zhou Yan, dan Zhou Ru menggunakan istana yang runtuh untuk kembali ke permukaan. Jika istana tidak runtuh, ditambah dengan es halus di kedua sisi retakan, Mereka tidak akan bisa kembali ke dataran es dengan kekuatan mereka saat itu. Mereka akan terjebak di sini sampai mereka mati. Tentu saja, meski baru beberapa tahun berlalu, manusia telah berubah drastis. Luan bukan lagi orang yang sama, dan orang-orang di sekitarnya bukan lagi orang yang sama. Dulu, runtuhnya istana tampak sangat berbahaya. Namun kini, istana yang runtuh itu tampak sangat damai dan tidak menimbulkan ancaman. Kelompok itu turun dari langit menuju celah dan mendarat di depan istana yang runtuh. Meski istana telah runtuh, setiap bongkahan es berukuran sangat besar, setidaknya setinggi 3 meter. Mereka belum berubah menjadi pecahan es atau bubuk. Mereka bertiga belas berdiri di depan istana. Wajah delapan raja naga menjadi merah karena perubahan pikiran mereka. Luan tidak perlu melakukan apapun. Utusan suci Yan Xing dengan cepat menggunakan persepsi spasialnya untuk menutupi area yang runtuh dan memastikan bentuk setiap bongkahan es. Pada saat yang sama, utusan suci Yan Xing mulai bergerak. Segera, cahaya biru menyelimuti seluruh area. Di bawah kendali kekuatan spasial, semua es naik dari tanah dan dengan cepat bergerak menuju istana yang runtuh. Benar, utusan suci Yan Xing sedang memulihkan istana ketampilan aslinya. Bagi seorang raja surgawi, merasakan bentuk setiap bongkahan es dan segera menyatukannya kembali bukanlah hal yang layak untuk disebutkan. Itu bahkan bukan upaya kecil. Gemuruh. Hanya dalam beberapa saat, semua es kembali ke posisi semula. Itu juga karena istana yang lengkap dengan cepat berdiri di depan mereka bertiga belas. Tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Awalnya ada sudut di sini, dan tiga belas di antaranya masih beberapa ratus kaki jauhnya dari pintu istana. Dua Megalosaurus diukir di kedua sisi gletser. Saat Luan melihat kedua Megalosaurus ini, dia merasa seperti telah kembali ke masa lalu. Kedua naga itu panjangnya beberapa ratus kaki. Kepala naga menghadap ke pintu istana, dan ekor naga menghadap keluar. Seolah-olah mereka sedang menyelam menuju pintu istana. Kedua Megalosaurus itu seperti aslinya. Ketika kedua belas orang itu melihat dua Megalosaurus, mereka semua menarik nafas dalam-dalam. Pintu di depan istana tertutup rapat, namun kenyataannya, mereka bertiga bisa dengan jelas merasakan bagian dalam istana. Faktanya, jika itu terjadi di masa lalu, bahkan tiga belas orang ini tidak akan dapat merasakan interiornya, bahkan ketiga Raja Surgawi pun tidak. Karena naga merah langit terbakar di masa lalu belum mati, istana dipenuhi dengan kekuatan panggung Raja Surgawi dalam jumlah besar, hanya saja Luan tidak dapat merasakannya. Segera, kedelapan Raja Naga itu pindah ke depan gerbang istana. Saat itu, itu terlihat seperti sebuah gerbang, namun kenyataannya, tingginya hanya sepuluh kaki. Setelah Raja Naga langit terbakar dengan tidak sabar membuka pintu, pemandangan di dalam istana segera muncul di garis pandangnya. Sebanyak empat es menopang beban seluruh istana. Bagian dalam istana tingginya sekitar tiga ribu kaki dan panjang lima ribu kaki. Itu sangat kecil bahkan untuk Megalosaurus kelas enam biasa, apalagi Raja Surgawi. Ketika delapan Raja Naga memandangi istana sempit ini, mereka berpikir tentang bagaimana salah satu dari empat naga langit, naga merah langit terbakar, sebenarnya telah tinggal di istana ini selama tiga belas ribu tahun. Hati mereka sangat berat dan tersiksa, dan bahkan mata Raja Naga langit terbakar dan Raja Naga merah pun memerah. Ada juga ukiran Megalosaurus di empat dinding bagian dalam. Di setiap dinding, ada beberapa Megalosaurus yang sedang berdebat dan bermain. Pada empat es besar itu juga terdapat jalinan warna merah dan hijau. Segera, apakah itu delapan Raja Naga atau yang lainnya, tatapan mereka semua terfokus pada empat es. Sepertinya ada perasaan ketuhanan yang tersembunyi di dalam, tetapi perasaan ketuhanan ini sudah sangat kabur. Mereka hanya bisa merasakan aura pembunuh, seolah-olah itu adalah perang. Luan juga melihat ke empat es, berpikir sejenak dan berkata, dulu, warna ke empat es ini jauh lebih gelap daripada sekarang. Mungkin karena kematian naga merah langit terbakar dan runtuhnya istana, warna es menjadi begitu terang. Setelah Luan mengatakan itu, dua Raja Naga menoleh untuk melihat Luan dan mengangguk sedikit. Tapi itu hanya dua Raja Naga, enam Raja Naga lainnya semuanya berdiri di tempat yang sama, ekspresi mereka sangat berat dan tidak bergerak. Setelah datang ke sini, mereka akhirnya memastikan bahwa Luan tidak berbohong. Orang-orang dari ras lain tidak dapat merasakannya, tetapi bagi para naga, mereka dapat dengan jelas merasakan aura Naga Langit yang tertinggal di tempat di mana Naga Langit pernah tinggal. Bahkan jika istananya runtuh bertahun-tahun yang lalu, aura Raja Naga Langit terbakar masih ada di atas es dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Aura ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh Megalosaurus. Itu benar-benar Naga Merah Langit terbakar. Raja Naga Langit terbakar dan Raja Naga Merah berdiri di depan semua orang, keduanya mengangkat tangan untuk menyeka air mata di wajah mereka. Setelah menarik nafas dalam-dalam, mereka menoleh untuk melihat ke enam Raja Naga. Raja Naga Langit terbakar dan Raja Naga Merah tidak perlu mengatakan apapun, ke enam Raja Naga semuanya mengerti apa yang mereka maksud. Setelah itu, delapan Raja Naga tiba-tiba terbang keluar istana. Yang lain agak bingung dan juga mengikuti mereka keluar istana. Setelah delapan Raja Naga terbang keluar dari istana, mereka segera terbang keluar dari celah gletser dan dengan cepat berubah kembali ke bentuk aslinya. Gemuruh Delapan Raja Naga, delapan binatang aneh panggung Raja Surgawi tingkat puncak, delapan tubuh yang panjangnya 50 ribu kaki, langsung muncul di dataran es ini. Dan setelah delapan Raja Naga melepaskan kekuatan dan aura menakutkan mereka keluar, langit dan bumi berubah warna. Delapan Raja Naga, delapan jenis kekuatan bertabrakan di langit. Dengan istana sebagai pusatnya, delapan Raja Naga mengangkat kepala mereka satu demi satu pada ketinggian 20 ribu sang di langit. Di saat yang sama, mereka melepaskan kekuatan mereka dengan sekuat tenaga, menggunakan kekuatan dan suara terbesar mereka untuk mengeluarkan auman naga yang paling keras. Mengaum Mengaum Aum Raungan Raja Naga tak henti-hentinya, kekuatan mengerikan yang muncul bersamaan dengan suara mereka membubung ke langit, menyebabkan seluruh langit berubah. Langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah siang langsung berubah menjadi malam. Hanya tubuh delapan Raja Naga yang memancarkan cahaya kuat, serta cahaya energi besar yang berkumpul di tengahnya, membentuk pemandangan yang sangat unik dan indah di langit. Naga kesedihan Guru Abadi mengangkat kepalanya untuk melihat delapan Megalosaurus di langit dan berkata dengan suara berat. Saat dia mengatakan ini, Luan dan Liu Yi langsung bingung, karena mereka belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, dan utusan Suci Yan Sing secara alami mengetahui hal itu. Guru Abadi memandang Luan dan Liu Yi dan menjelaskan, ini adalah cara unik para naga dalam berkabum dan mempersembahkan korban. Setelah Megalosaurus mati, semua Megalosaurus yang dekat dengan Megalosaurus akan berkumpul dan mengeluarkan suara gemuruh. Meskipun itu adalah Megalosaurus yang tidak memiliki teman, mereka yang mengetahuinya juga akan datang dan mengeluarkan kesedihan naga. Luan dan Liu Yi tercerahkan setelah mendengar ini, mereka mengangkat kepala untuk melihat delapan sosok di langit lagi. Tak hanya cahayanya yang bersinar terang, suaranya juga syarat harapan selain duka, seolah mengirimkan berkah terbaik bagi jiwa yang telah meninggal. Delapan Raja Naga mengeluarkan kesedihan naga pada saat yang sama, hanya Kaisar Megalosaurus dan empat naga langit yang bisa menahannya. Kesedihan naga berlangsung sangat lama, sebelum delapan Raja Naga berubah kembali menjadi bentuk manusia dan tiba di luar gerbang istana. Utusan Suci Yansing telah sepenuhnya memperbaiki istana, sementara delapan Raja Naga menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memperkuat istana dan menghilangkan retakan. Tuan Abadi. Raja Naga merah membuka mulutnya dan berkata kepada Guru Abadi dengan suara yang sangat berat, Kami tidak ingin menyentuh istana ini, tapi ini adalah sisa-sisa naga langit. Sebagai naga merah pembakaran langit, kamu datang ke tempat yang sangat dingin dan meringkuk di istana kecil untuk melindungi tulang Kaisar Naga. Saya ingin melindungi ladang es ini dan membiarkan para naga datang dan mempersembahkan korban. Meskipun ladang esnya sangat luas, pada awalnya tempat ini adalah tempat yang terpencil, dan tidak ada binatang aneh yang tinggal di sini. Master Abadi juga dipenuhi dengan rasa hormat terhadap naga merah pembakaran langit, yang bersedia menyendiri di kedalaman padang es selama 10 ribu tahun, dan mengangguk. Baiklah. Raja naga pembakaran langit dan raja naga merah berjalan ke depan gerbang istana, dan mereka berdua secara pribadi dan hati-hati menutup gerbang istana, seolah-olah mereka takut mengganggu istirahat naga langit. Bahkan raja naga pembakaran langit, yang selalu pemarah, sangat berhati-hati, dan kakinya tidak mengeluarkan suara saat menginjak tanah. Bang. Gerbang istana ditutup, dan delapan raja naga membungkuk dalam-dalam ke istana, sebelum berbalik menghadap lima orang itu lagi, dan akhirnya menatap luan. Terima kasih, Tuan Mudalu, karena mengizinkan kami melihat sisa-sisa naga langit. Delapan raja naga berkata, kami mohon Tuan Mudalu membawa kami ke tempat berikutnya. Luan tentu saja tidak akan menolak, dan mengangguk. Semua orang pindah dan menghilang dari lapangan es. Tiga ribu enam ratus lima puluh delapan. Di wilayah Laut Utara Kedua, di atas lautan tak berujung. Fluktuasi spasial muncul, dan tiga belas orang keluar dari udara. Mereka adalah tiga raja surgawi, delapan raja naga, Luan, dan Liu Yi. Setelah Luan terpaksa mendapatkan tulang naga kekaisaran yang disimpan oleh naga merah pembakar langit, dia segera berangkat untuk mencari keberadaan tiga tulang naga kekaisaran lainnya. Mungkin karena Luan ditakdirkan dengan tulang naga kekaisaran ini. Dia telah mendengar dari aliansi payung di wilayah Laut Utara Kedua bahwa sebuah istana dengan ukiran berbentuk naga telah muncul di lautan. Secara umum, memiliki ukiran berbentuk naga bukanlah masalah besar. Namun, masalahnya istana ini terletak di lautan, dan hanya ada ukiran naga. Ini patut diperhatikan, Luan tidak akan menyerah dalam mengamati. Oleh karena itu, dia, yang baru saja menjadi guru surgawi tingkat tujuh, pergi ke laut bersama Yao, yang sudah menjadi guru surgawi tingkat tujuh yang luar biasa, untuk memperjuangkan kepemilikan istana dengan ratusan orang. Luan juga memiliki ingatan yang mendalam tentang kejadian saat itu. Jika bukan karena Yao yang membantunya, dia tidak akan bisa mendekati istana di bawah kewaspadaan lebih dari seratus master surgawi tingkat tujuh dalam sepuluh tim, apalagi mendapatkan kaisar tulang naga. Itu juga karena bantuan Yao sehingga proses mendapatkan tulang naga kekaisaran kedua tidak begitu menyiksa seperti di wilayah Laut Utara Ekstrim. Jauh lebih mudah. Luan sangat mengingat tempat itu. Dia memimpin semua orang terbang melintasi lautan tak berujung. Setelah lima belas menit penuh, mereka akhirnya berhenti. Luan berbalik di udara dan berkata kepada semua orang di belakangnya, istana itu muncul di lautan saat itu. Namun, saya akan mengatakan ini dulu. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya dapat menemukannya. Begitu dia mengatakan ini, Raja Naga Probek Langit dan Raja Naga Langit menjadi cemas. Mereka langsung bertanya, kenapa? Luan memandang kedua Raja Naga dan menjelaskan, setelah aku meninggalkan istana saat itu, ia melepaskan kekuatannya dan membunuh seratus orang di luar istana. Setelah kekacauan berakhir, istana pun menghilang. Saya kira kapal itu tenggelam ke dasar laut, tapi saya tidak yakin apa yang terjadi. Luan tidak berbohong. Memang itulah yang terjadi saat itu. Yao telah memberitahunya bahwa empat Naga Langit yang diukir di atas istana dan Lusinan Megalosaurus yang diukir di sekitar istana terbang seolah-olah mereka hidup dan membunuh semua orang. Setelah kekacauan tersebut, istana tersebut benar-benar lenyap, hanya menyisakan Luan di lokasi asli istana. Pada saat ini, Liu Yi juga berkata, saya tahu bahwa saya harus menjelaskan masalah tulang Naga Kekaisaran kepada Naga cepat atau lambat, jadi untuk mengumpulkan bukti, kecuali Laut Utara yang ekstrim, saya telah mengirim orang kecari dan jaga tiga reruntuhan lainnya. Dari ketiga reruntuhan tersebut, hanya istana ini yang tidak ditemukan karena lautnya terlalu dalam. Bahkan Guru Surgawi tingkat 9 tidak akan mampu mencapai dasar lautan. Memang benar demikian, Liu Yi telah mengirim orang untuk mencari istana, tapi dia tidak menyangka laut di sini begitu dalam. Hati ke-8 Raja Naga menegang saat mereka melihat ke arah Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan utusan Suci Yansing. Ini karena Guru Surgawi tingkat 9 biasa dapat mencapai ketinggian hingga 90 ribu kaki atau bahkan 100 ribu kaki di lautan. Namun persepsi mereka bisa terus menyelam hingga kedalaman tertentu, mencapai hingga 11 ribu hingga 12 ribu kaki. Bahkan 8 Raja Naga, yang sangat akrab dengan air, hanya bisa menyelam hingga kedalaman 12 ribu kaki. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mencapai dasar lautan. Jangan khawatir, kamu pasti bisa mencapai dasar lautan. Utusan Suci Yansing sangat percaya diri. Dia berkata kepada 8 Raja Naga, Ikuti aku. Utusan Suci Yansing segera menggunakan kekuatannya untuk melindungi 8 Raja Naga, Lu An, dan Liu Yi. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi secara alami tidak membutuhkan bantuan apapun. Mereka segera bergerak dan bergegas ke laut dari langit. Ledakan. 13 dari mereka menyelam dengan cepat. Di bawah perlindungan kekuatan alam Raja Surgawi, ke-13 dari mereka mencapai dasar lautan dalam sekejap. Mereka masih menyelam dengan cepat hingga mencapai kedalaman 22 ribu kaki. Itu benar. Lautan memiliki kedalaman 22 ribu kaki. Itu dianggap sangat dalam bahkan di 9 lautan. 8 Raja Naga memiliki jangkauan pergerakan sekitar 10 ribu kaki di bawah perlindungan utusan Suci Yansing. Mereka berubah menjadi bentuk manusia dan segera melepaskan kekuatan mereka untuk menyebarkan cahaya lebih jauh. Namun, mereka tetap tidak melihat bangunan apapun. Hanya ada pasir dan tumbuhan di dasar lautan. Tidak ada tanda-tanda istana sama sekali. Indra mereka sepenuhnya dibatasi oleh kekuatan utusan Suci Yansing. Sekalipun mereka tidak dibatasi, mereka tidak akan bisa merasakan kedalaman lautan yang begitu jauh. Master Abadi dan Permaisuri Abadi segera bergerak menuju lautan di sekitarnya. Bagi mereka, kedalaman 22 ribu kaki sangatlah dalam. Namun, istana yang bisa menampung empat naga langit pastinya sangat berat. Sekalipun ada arus laut, jarak istana tidak boleh terlalu jauh. Memang benar, tidak lama setelah Guru Abadi pindah, sebuah istana yang terkubur di dasar lautan muncul di indranya. Dia segera meminta Permaisuri Abadi dan Utusan Suci Yansing untuk datang. 13 dari mereka berkumpul dan menuju ke istana. Ketika mereka tiba, mereka melihat sebuah lubang dalam yang lebarnya lebih dari 30 ribu kaki. Bagian tengah lubang sudah terisi pasir dan batu. Di bawah pasir dan bebatuan ada istana yang terkubur. Guru Abadi mengangkat tangannya. Segera, istana itu muncul dari dasar lautan. Pasir dan bebatuan di atasnya tersebar. Segera, sebuah istana muncul di depan semua orang. Di bawah perlindungan Utusan Suci Yansing, delapan Raja Naga dengan cepat tiba di depan istana. Delapan Raja Naga menjadi tegang. Mereka melihat ke istana dan kemudian melihat ke luan. Meski ada puluhan Megalosaurus yang terpahat di luar istana, Raja Naga Probek Langit tetap bertanya dengan penuh semangat, apakah ini istananya? Ya, kata luan lembut sambil melihat ke arah istana. Itu benar, ini adalah istananya. Istana di depan mereka sangat mirip ukurannya dengan istana naga merah pembakar langit di ladang es di ujung utara. Satu-satunya perbedaan adalah istana ini seluruhnya terbuat dari logam. Terutama ketika mereka melihat sisa gambar naga astral Probek Langit setelah kumparan naga hitam hancur. Tubuh hitam yang mengejutkan itu sepertinya terbuat dari logam. Teksturnya sangat mirip dengan tekstur istana. Istana itu berbentuk persegi dengan bentuk kerucut di bagian atasnya. Terdapat patung kepala naga di bagian atas yang berbentuk kerucut. Ada empat pola megalosaurus di sekitarnya. Keempat megalosaurus menghadap kepala naga di atas. Mereka mengepung kepala naga di atas. Di bawah bentuk kerucut, ada ukiran naga kecil yang tak terhitung jumlahnya di bagian luar bangunan. Ada naga besar dan kecil. Mungkin jumlahnya ribuan. Setelah kehilangan naga astral Probek Langit, istana itu sendiri tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Karena itulah pintu istana dapat dibuka dengan mudah. Raja Naga Probek Langit dan Raja Naga Probek Langit datang ke depan istana dan membuka pintu. Segera, pemandangan di dalam muncul di depan mereka bertiga. Tidak ada, tidak ada apa-apa. Ruang kosong. Bahkan empat pilar es di istana naga merah pembakar langit pun hilang. Bagian dalam istana benar-benar kosong. Selain beberapa ukiran rumit dan berantakan di dinding, tidak ada yang lain. Mustahil untuk melihat apa yang digambarkan oleh ukiran-ukiran ini. Karena sepertinya dilukis berulang kali, jadi sangat berantakan. Namun karena pintu istana tertutup rapat, air laut pun tidak merembes masuk. Hal ini membuat aura di dalamnya tetap terjaga dengan baik. Itu benar. Aura Naga Astral Probek Langit. Aura yang kuat menyerbu. Bahkan tubuh Tuan Abadi, Permaisuri Abadi, dan utusan Suci Yan Sing terlihat bergetar. Sangat kuat. Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi memandangi istana. Dari penampakan istana, mereka sekali lagi memastikan bahwa Lu'an tidak berbohong. Karena kedalaman 22 ribu kaki terlalu sulit untuk dipalsukan, Lu'an tidak mungkin mengetahui situasi di dasar laut seperti ini. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Lu'an tahu bahwa ada sebuah istana di sini dari ras laut dalam, beban istana ini bukanlah sesuatu yang bisa diangkat oleh tingkat surga, apalagi tubuh lemah dari ras laut dalam. Fakta bahwa Lu'an mampu menggambarkan secara akurat bagian luar dan dalam istana yang terkubur sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia benar. Aura yang sangat keras dan tajam memenuhi bagian dalam istana. Terlebih lagi, itu persis sama dengan gulungan naga hitam yang diberikan Lu'an kepada delapan raja naga. Selain itu, aura naga astral probek langit tidak bisa ditiru. Oleh karena itu, ketika delapan raja naga melihat istana kedua di laut dalam, mereka sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakan Lu'an. Delapan raja naga berduka lagi. Kedalaman 22 ribu kaki di laut. Setelah upacara, naga astral probek langit berjalan di depan tiga ahli alam raja surgawi. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya mohon kepada Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Utusan Suci untuk membantu kami memindahkan istana ini keluar dari laut dan mengembalikannya ke benua. Meskipun naga bisa terbang ke langit dan memasuki laut, naga adalah ras yang muncul dan terbentuk di benua. Bagi para naga, benua adalah rumah mereka yang sebenarnya. Segera, Guru Abadi dan Utusan Suci Yansing bertindak pada saat yang sama. Sesuai permintaan para naga, mereka memindahkan istana ke wilayah naga di delapan benua kuno. Di pegunungan, istana Black Metal berdiri di atas tanah. Seolah-olah naga astral probek langit yang telah terkubur di laut selama 13.000 tahun telah melihat cahaya siang hari lagi. Melihat pemandangan ini, Raja Naga Langit terbakar dan Raja Naga Merah pun berubah pikiran. Mereka benar-benar ingin memindahkan istana Naga Merah Langit terbakar kembali dari wilayah Laut Utara Ekstrim. Mereka tidak ingin Naga Merah Langit terbakar tetap berada di wilayah dingin ekstrim. 3.659 Di tepi Laut Utara pertama, dekat Laut Utara kedua. Ruangannya berfluktuasi dan 13 orang keluar satu demi satu. Mereka berdiri di udara dan memandang ke laut di bawah. Dulunya ada kepulauan di sini, yang hampir terhubung satu sama lain, tetapi pada dasarnya sudah menghilang. Hanya satu pulau yang masih terlihat, menonjol dari permukaan laut. Pulau itu hancur. Saat itu, ras macan langit dan ras lainnya bertarung di sini. Itu adalah pertarungan antara monster alam surgawi, jadi semua pulau di sekitarnya hancur. Hanya saja pulau ini tidak hancur. Setelah gunung-gunung dan sungai-sungai di pulau itu hancur, sebuah istana muncul, tetapi istana itu tidak terlalu keras. Formasi Megalosaurus di istanalah yang benar-benar bertahan dalam pertempuran antara monster alam surgawi. Luan masih memiliki ketakutan tentang formasi Megalosaurus. Saat itu, Luan, Yao, Pangeran Qi, dan banyak macan langit dari alam surgawi datang ke sini. Luan secara pribadi turun untuk mengaktifkan formasi Megalosaurus. Luan berhasil mengaktifkan formasi Megalosaurus, dan dua Megalosaurus muncul di formasi Megalosaurus. Karena kesalahpahaman, semuanya hampir terbunuh. Setelah kedua Megalosaurus melahap inti kristal dalam formasi Megalosaurus, mereka bergabung menjadi satu dan akhirnya membentuk sosok devian Azure Dragon. Saat itu, Luan baru saja kembali dari dunia bawah tanah. Awalnya, sebagian besar kekuatan kematian ada dalam kesadarannya, dan hanya sejumlah kecil yang ada dalam darahnya. Setelah Luan memasuki dunia bawah tanah kali ini, dia telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan kematian di tubuhnya dan mengintegrasikannya ke dalam darahnya untuk menjadi roda takdir yang sebenarnya. Karena itu, Naga Azure Penentang hampir membunuh Luan ketika merasakan kekuatan kematian di tubuhnya. Pada akhirnya, Naga Azure Penentang memberi Luan bagian belakang tulang Megalosaurus. Namun, karena pencarian tulang-tulang ini, Luan sangat menyadari bahwa setelah mengumpulkan tulang-tulang keempat naga, tidak akan semudah mengupas tulang-tulang itu dan mengembalikannya kepada para naga. Sebaliknya, ia akan meminjam tubuhnya untuk membangkitkan Kaisar Megalosaurus. Seolah-olah, dua Megalosaurus telah bergabung menjadi satu untuk membentuk Azure Dragon yang menentang surga. Ada juga hantu Dewa Naga yang diajarkan oleh Naga Azure Penentang surga kepadanya. Setelah mengumpulkan semua tulang naga raja, dia bisa meminjam kekuatan Raja Megalosaurus untuk sementara. Sejauh ini, Luan belum pernah menggunakannya sekalipun. Sebelum mendapatkan tulang naga terakhir, Luan belum menggunakannya karena dia sudah menyempurnakan tiga tulang naga pertama, jadi dia tidak bisa menggunakannya. Setelah mendapatkan potongan terakhir dari tulang naga kekaisaran, Luan menyadari bahwa mustahil baginya untuk memurnikan tulang naga kekaisaran dengan kekuatannya saat ini. Bagian yang dia sempurnakan hanyalah permukaannya saja. Dia khawatir penggunaan kekuatan ini akan mendorong kaisar Megalosaurus menggunakan tubuhnya untuk bangkit kembali. Sejauh ini, dia belum pernah menggunakannya sekalipun. Tidak. Faktanya, dia pernah menggunakannya sekali saat dia bertarung melawan pemimpin sekte Apikarma, Juenian. Megalosaurus emas yang muncul dari udara tipis adalah hantu Dewa Naga. Disinilah naga Azure penentang surga berada, kata Luan kepada delapan raja naga. Istana telah hancur. Hanya formasi Megalosaurus yang tersisa. Tiga raja surgawi dan delapan raja naga melihat formasi Megalosaurus. Formasi Megalosaurus jauh lebih besar dibandingkan dua istana sebelumnya. Bentuknya persegi dan panjang serta lebarnya beberapa ribu kaki. Terdapat dua badan Megalosaurus yang saling terkait dalam formasi Megalosaurus. Tentu saja, hanya tulang naga yang tersisa. Delapan raja naga dengan cepat turun dari langit dan mendarat di formasi Megalosaurus. Naga Azure penentang surga telah mati. Formasi Megalosaurus ini secara alami tidak berdaya. Namun, masih ada sejumlah besar aura naga Azure penentang langit di tulang naga ini. Itu sudah cukup untuk membuktikan keberadaan naga Azure penentang surga. Delapan raja naga sekali lagi melepaskan kesedihan naga. Formasi Megalosaurus ini berada di atas lautan. Lingkungannya jauh lebih baik dibandingkan dua istana sebelumnya. Raja naga penentang langit dan Raja naga biru langit tidak berencana memindahkan istana ini. Mereka ingin membiarkan sisa-sisa naga Azure penentang langit beristirahat di sini selamanya. Setelah delapan raja naga memberi penghormatan, mereka kembali ke langit. Mereka telah melihat tiga dari empat naga langit. Hanya ada satu yang tersisa. Itu adalah pemimpin dari empat naga langit, delapan naga emas. Delapan raja naga berbicara lagi. Namun, pandangan mereka telah berubah. Bahkan suara mereka pun bergetar. Mereka menangkupkan tangan dan berkata, Tuan Mudalu, tolong bawa kami ke sisa-sisa delapan naga emas. Luan mengangguk sedikit dan berkata, Itu di samudera selatan yang ekstrim. Semuanya, tolong ikuti saya. Dengan itu, Luan mengubah koordinat spasial di depan mereka. Utusan Sage Yansing memperkuat koordinat spasial sejauh yang bisa dilewati oleh Raja Surgawi. Semua orang menghilang dari laut lagi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Lautan selatan yang ekstrim. Gemuruh. Begitu Luan dan Liu Yi muncul di langit, Mereka segera mendengar suara gemuruh yang memekatkan telinga. Raungan ini tidak datang dari budidaya atau pertempuran. Itu murni suara ombak. Tinggi ombaknya lebih dari 2 ribu kaki. Mereka mengamuk dengan gila-gilaan. 13 orang yang berjalan keluar satu demi satu memandangi lautan yang menderu-deru. Hati mereka langsung menjadi berat. Apakah kekacauan di samudera selatan yang ekstrim telah mencapai tingkat seperti itu? Meskipun mereka telah mendengarnya, klan Semoku dan Yan Sing belum pernah datang ke sini sejak perang dimulai. Mereka hanya mendengarnya dari beberapa klan yang awalnya tinggal di samudera selatan yang ekstrim. Kini, wilayah sembilan lautan sering mengalami gempa bumi. Gempa bumi di samudera selatan ekstrim sangat hebat. Namun, bahkan ketiga Raja Surgawi tidak menyangka akan mencapai tingkat seperti itu. Kita harus tahu bahwa samudera selatan yang ekstrim pada umumnya sangat dalam. Mampu mengguncang lautan dalam sedemikian rupa sudah cukup untuk menunjukkan betapa dahsyat dan luasnya gempa tersebut. Luan ingat dengan jelas bahwa alasan dia datang ke samudera selatan ekstrim untuk mencari tulang naga terakhir adalah karena gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya di samudera selatan ekstrim. Selama ini, Luan dan orang-orang di sekitarnya berspekulasi bahwa tulang naga terakhir seharusnya berada di laut selatan yang ekstrim. Kalau tidak, mereka pasti sudah mendengarnya jika itu terjadi di empat samudera selatan. Karena itu, Luan dan Pangeran Ki memasuki laut dalam untuk mencari tulang naga terakhir. Luan, sebaliknya, mengandalkan indera dari tiga bagian tulang naga kekaisaran di tubuhnya untuk berhasil menemukan tulang naga terakhir. Namun, pada saat itu, Luan mengira dia telah menyempurnakan garis keturunan tulang naga kekaisaran. Akibatnya, dia menjadi sangat ceroboh. Dia tidak memikirkan mengapa menyempurnakan garis keturunan akan menyebabkan masalah pada indranya. Dia hampir dihidupkan kembali oleh orang lain. Saat itu, Pangeran Ki dan klan Hantu Neter telah menemukan istana bawah air bersama-sama. Selanjutnya, Pangeran Ki telah terlibat dalam pertempuran hebat dengan 12 ahli alam surgawi klan Hantu Neter. Luan, yang merupakan guru surgawi tingkat delapan pada saat itu, dengan cepat pingsan. Meskipun dia telah dilindungi oleh bulu Pangeran Ki, kecepatan seorang guru surgawi tingkat sembilan masih tak tertahankan. Belakangan, Pangeran Ki memberitahunya bahwa tubuhnya telah memancarkan cahaya kemasan yang sangat menyelaukan dan sangat besar, yang beresonansi dengan cahaya kemasan yang dipancarkan dari istana bawah air. Pada akhirnya, kedua lampu emas itu bersentuhan satu sama lain, menghasilkan ledakan yang mengejutkan. Kekuatan ledakan ini telah melukai Pangeran Ki di tempat. Terlebih lagi, hal itu telah menekannya hingga tidak bisa bergerak dan membawanya ke ambang kematian. Patung emas Megalosaurus di atas istana tampak menjadi hidup dan mengeluarkan auman naga yang mengejutkan. Sebenarnya, ini bukanlah tempat pertama kali aku menemukan istana itu. Luan berbicara kepada delapan raja naga di atas ombak yang mengerikan. Saat itu, setelah istana naga menyedotku, ia berpindah. Awalnya, aku tidak tahu kemana ia pindah. Namun, setelah aku menerima tulang naga terakhir, aku terbangun di pulau ini. Kemudian, saya mengirim orang untuk mencarinya dan menemukan istana naga di dasar laut sekitar pulau ini. Mendengar hal tersebut, ke delapan raja naga segera bergegas menuju laut. Ada sebuah pulau di sini, artinya laut di sekitarnya tidak terlalu dalam. Memang benar, tidak lama setelah delapan raja naga bergegas ke laut, lautan yang meneru tiba-tiba meledak. Delapan raja naga telah berubah menjadi wujud aslinya dan bergegas ke langit. Tubuh besar mereka, yang panjangnya 50 ribu kaki, mengelilingi sebuah istana besar yang tingginya 20 ribu kaki dan lebarnya 70 ribu kaki. Istana pecah dari laut dan air laut jatuh dari atas istana. Meski laut bergemuruh, langit cerah. Matahari yang terik ada di langit. Istana naga telah muncul kembali. Luan mengangkat kepalanya untuk melihat istana naga. Melihatnya lagi menyebabkan lautan kesadarannya tenggelam sepenuhnya ke dalam ingatan. Saat itu, ketika dia memasuki istana naga, dia sudah tenggelam dalam keputus asaan. Delapan naga kuning dengan paksa melucuti tulang naga dalam upaya untuk menghidupkan kembali kaisar Megalosaurus. Mereka dengan paksa merobek lengan dan kakinya, mengubahnya menjadi manusia babi yang menjijikkan. Kemudian, delapan naga kuning menggali hati Luan. Karena jiwa naga kaisar Megalosaurus tersegel di dalam hati Luan, delapan naga kuning khawatir jika melepas kepala dan batang tubuh akan mempengaruhi jantungnya. Oleh karena itu, mereka membuang jantungnya terlebih dahulu. Jantung dan benang emasnya telah tercabut seluruhnya. Luan, yang tidak sadarkan diri, menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri. Dia melihat hatinya sendiri dengan matanya sendiri. Dan tepat ketika hati dan benang emas telah terlepas seluruhnya dari tubuh Luan. Auman naga yang mengejutkan terdengar. Raungan naga inilah yang bergema di sembilan lautan. Para naga di dua laut selatan mendengarnya dengan jelas dan mulai mati-matian mencari keberadaan tulang naga kaisar. 3660 Luan ingat dengan sangat jelas bahwa dia telah berubah menjadi manusia babi setelah lengan dan kakinya dipotong. Setelah jantungnya digali, terdengar Auman naga. Dia benar-benar mati. Ini juga kedua kalinya dia menginjak jalan kematian. Dia terikat oleh cahaya putih dan berjalan maju dalam kegelapan bersama orang lain. Namun, dia berhasil diselamatkan lagi. Cara dia diselamatkan persis sama seperti saat dia diselamatkan oleh gurunya ketika dia masih menjadi guru surgawi tingkat satu. Ia bahkan curiga tuannya belum mati. Namun, dia tidak yakin. Megalosaurus emas dan delapan naga kuning mungkin memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Luan tidak punya banyak harapan. Setelah delapan raja naga mengungkapkan kesedihan mereka, mereka meminta Duta Besar Suci Yan Sing untuk memindahkan Istana Naga ke wilayah naga di delapan benua kuno. Duta Besar Suci Yan Sing tentu saja tidak menolak. Setelah Istana Naga dipindahkan, mereka berlima dan delapan raja naga tidak pergi. Delapan raja naga berubah menjadi bentuk manusia lagi dan mendarat di pulau itu bersama Guru Abadi, Permaisuri Abadi, Duta Besar Suci Yan Sing, Luan, dan Liu Yi. Aura delapan naga kuning bisa dirasakan di pulau itu. Berdiri di pulau itu lagi, Luan tenggelam dalam ingatannya. Saat itu, delapan naga kuning meminta maaf padanya di sini dan memintanya untuk tidak membalas dendam atas pemotongan mereka. Mereka berharap dia bisa memimpin para naga kembali ke kejayaan mereka sebelumnya. Sejujurnya, Luan tidak lagi marah saat mendengar nada delapan naga kuning dan melihat mereka kembali ke wujud aslinya dan menghilang sambil bernyanyi di langit. Bukan karena emosinya terlalu baik, tapi dia tahu bahwa delapan naga kuning itu tidak melakukan kesalahan apapun saat berdiri di posisinya. Jika dia adalah delapan naga kuning, dia mungkin akan membuat pilihan yang sama. Apalagi tulang Megalosaurus telah menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Luan tidak membenci para naga. Sebaliknya, dia bersyukur. Karena dia sudah banyak bicara, Luan berpikir sejenak dan berkata kepada delapan raja naga, jiwa naga Kaisar Megalosaurus ada di hatiku. Saat dia berbicara, Luan membuka sedikit bajunya, memperlihatkan benang emas di dadanya di mana jantungnya berada. Delapan raja naga terkejut saat mendengar ini. Master Abadi, Permaisuri Abadi, dan Utusan Suci Yan Sing juga sama. Mereka segera menatap benang emas itu dengan takjub. Saat itu, aku dipotong-potong oleh delapan naga kuning di istana dan hatiku digali. Delapan naga kuning itulah yang memberitahuku bahwa jiwa naga Megalosaurus ada di sini. Luan berkata, raungan naga yang kau dengar juga merupakan suara jantungku yang digali. Tapi setelah itu, aku pingsan. Saat aku bangun, aku sudah berada di pulau ini. Delapan naga kuning sudah melewati tengkorak Kaisar Megalosaurus kepadaku, dan memintaku untuk memimpin raja naga kembali menuju kejayaan. Semua orang kembali terkejut. Bahkan Liu Yi pun terkejut. Dia segera melihat ke arah Luan. Pemotongan. Gali hatinya. Luan hanya menyuruh mereka mencari tahu apakah ada jiwa naga yang tersembunyi di benang emas di dada mereka, tapi dia tidak pernah mengatakan apapun tentang ini. Terlebih lagi, Luan jelas bukan seseorang yang berbohong untuk mendapatkan simpati. Dia tidak akan pernah berbohong. Meskipun Luan melepaskannya, mata Liu Yi langsung dipenuhi amarah dan permusuhan. Dia segera berbalik untuk melihat delapan raja naga. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Delapan raja naga terkejut karena jiwa naga. Mereka juga kaget dan bingung karena tatapan Liu Yi. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa hal seperti itu telah terjadi. Karena itu, mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Aku mengatakan ini bukan untuk menyalahkan para naga. Luan memandang ke delapan raja naga dan berkata dengan sangat tenang, saya hanya mengatakan bahwa mungkin jiwa naga Megalosaurus telah muncul dan mengatakan sesuatu kepada delapan naga kuning. Jika keempat bagian tulang naga dapat dibangkitkan, jiwa naga telah muncul. Tidak ada alasan mengapa Kaisar Megalosaurus tidak dapat dibangkitkan. Delapan naga kuning memberiku tengkorak itu, dan aku terlahir kembali. Benang emasnya masih ada, artinya Kaisar Megalosaurus dan delapan naga kuning telah memilihku. Maksud saya adalah, saya harap Anda dapat mempercayai keputusan Kaisar Megalosaurus dan delapan naga kuning. Jangan pikirkan lagi tulang naga dan jiwa naga di tubuhku. Gelombang besar di lautan berangsur-angsur meredah, seolah gempa pun berangsur-angsur berhenti. Saat ombak besar melemah, suaranya secara alami menjadi lebih lembut. Selama proses tersebut, tidak satu pun dari tiga belas orang yang berbicara sampai permukaan laut benar-benar tenang. Seluruh dunia terdiam. Akhirnya, delapan raja naga berbicara. Suara mereka sangat pelan, seolah-olah mereka telah kehilangan seluruh kekuatannya. Mereka bertanya pada Luan, mengapa kamu tidak mengatakannya saat itu? Saya benar-benar tidak berani. Luan tersenyum tak berdaya dan berkata, Aku berkata bahwa delapan naga kuning ingin aku memimpin naga untuk bangkit kembali, tetapi naga masih mencoba membunuhku. Jika aku memberitahu mereka tentang empat tulang naga, dengan kekuatan dan identitasku saat itu, aku tidak akan bisa melindungi diriku sendiri. Itu sebabnya saya tidak berani mengatakannya. Delapan raja naga menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa tarikan napas, mereka berkata dengan sangat serius, Guru abadi pernah memberitahu kami bahwa gelar raja naga sebenarnya hanya memenuhi syarat untuk dipegang oleh ahli alam raja surgawi di dalam naga. Sebelumnya, saya tidak mau menyerahkannya. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, aku bukan lagi raja naga. Aku tidak bisa membiarkan para naga mundur bersamaku. Begitu dia mengatakan itu, ketujuh raja naga di belakangnya gemetar dan memandang kedelapan raja naga dengan kaget. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan kembali ke nama asliku. Kedelapan raja naga menoleh ke arah Luan dan berkata dengan sangat serius, dan aku akan memimpin garis keturunanku untuk berjanji setia kepada Tuan Mudalu dan mendengarkan perintah Tuan Mudalu. Begitu dia mengatakan itu, tubuh semua orang gemetar lagi. Berjanji setia pada Luan. Bahkan Guru Abadi, Permaisuri Abadi, dan Utusan Suci Yan Sing memandang kedelapan raja naga dengan kaget. Mereka tidak pernah mengira delapan raja naga akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Luan juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa delapan raja naga akan mengalami perubahan sikap yang begitu besar. Dia tidak bereaksi tepat waktu dan berkata, Delapan raja naga, kamu pasti bercanda. Tidak, aku sangat serius. Delapan raja naga berkata, Delapan naga kuning meminta Tuan Mudalu untuk memimpin para naga untuk bangkit kembali. Hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar memimpin. Tujuh raja naga lainnya memandang kedelapan raja naga. Mata mereka berubah dari keterkejutan menjadi rumit, dan akhirnya menjadi jernih. Raja naga kuning juga memandang Luan dan berkata, Karena ini adalah pilihan kaisar Megalosaurus dan delapan naga kuning, saya tidak punya alasan untuk tidak mematuhinya. Aku dan garis keturunanku juga bersedia mendengarkan perintah Tuan Mudalu. Raja naga kedua berbicara, menyebabkan hati semua orang bergetar lagi. Setelah delapan raja naga dan raja naga kuning berbicara, enam raja naga lainnya saling memandang. Kali ini keheningan itu tidak berlangsung lama. Kenam raja naga berbicara satu demi satu, mengatakan hal yang sama seperti delapan raja naga dan raja naga kuning. Kami bersedia mendengarkan perintah Tuan Mudalu. Luan tertegun sejenak. Ketika dia sadar kembali, dia tersenyum pahit dan berkata, Meskipun empat naga langit memintaku untuk memimpin naga untuk bangkit kembali, aku sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Juga, kalian semua tahu bahwa saya sibuk berkultivasi dan tidak dapat melakukan apapun untuk naga. Saya tidak punya kekuatan untuk melakukan itu sekarang. Delapan raja naga, aku akan menarik kembali apa yang kamu katakan saat ini. Lanjutkan mengelola naga seperti sebelumnya. Kita akan membicarakannya lagi saat aku benar-benar mampu memimpin para naga. Kata-kata Luan membuat ketiga raja surgawi mengangguk setuju. Guru abadi berkata, masalah hari ini terutama untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Sekarang kesalahpahaman telah diselesaikan, kami telah mencapai tujuan kami. Kalian berdelapan tidak perlu menghapus gelar raja naga. Bagaimanapun, memimpin perlombaan membutuhkan gelar. Selain itu, kalian berdelapan memiliki kemungkinan untuk memasuki alam raja surgawi. Adapun Luan memimpin para naga, kita bisa menunggu. Ini lebih baik bagi Luan dan para naga. Jika Luan tiba-tiba menjadi pemimpin naga, mungkin ada ketidakpuasan di dalam diri para naga. Utusan Suci Yan Sing setuju dan berkata, itu benar. Ada banyak cara untuk memimpin para naga. Naga tidak perlu tunduk. Naga selalu menjadi salah satu ras paling bermartabat. Saya yakin Kaisar Megalosaurus dan delapan naga kuning tidak bermaksud untuk menyerah. Mereka hanya ingin mengikuti jejak Luan. Kata-kata guru abadi dan utusan Suci Yan Sing dengan sempurna mengungkapkan pikiran batin Luan. Luan memandang ke delapan raja naga dan berkata, selama tidak ada lagi kesalahpahaman di antara kita di masa depan dan kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Delapan raja naga menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tuan Mudalu, jangan khawatir. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada seorang pun di naga yang akan mengingini Tuan Mudalu. Jika tidak, mereka akan dihukum berat. Baiklah, Luan tersenyum dan berkata, kekhawatiran di hatinya akhirnya bisa hilang. Hanya Liu Yi yang masih cemberut. Dia masih tidak puas dengan tindakan delapan naga kuning. Delapan raja naga juga melihat mata dan ekspresi Liu Yi. Mereka hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, Untuk menyatakan permintaan maaf kami atas tindakan kami di masa lalu, para naga akan memberikan hadiah besar untuk kalian berdua. Luan terkejut saat mendengar ini. Sebenarnya, Kaisar Tulang Naga telah banyak membantunya. Tentu saja, dia tidak menginginkannya lagi. Dia dengan cepat berkata, tidak perlu, tidak perlu. Namun, Luan diselah sebelum dia bisa menyelesaikannya. Liu Yi berkata dengan marah, iya, mengapa tidak? Luan memandang istrinya. Dia tahu bahwa dia marah. Jika hal-hal ini bisa menenangkan istrinya, itu bagus. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan berkata, Baiklah, kalau begitu kami akan menerimanya. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih.